Oke, baiklah saya mulai Bapak Ibu ini mungkin yang awal saya akan menjelaskan outline kita hari ini Semoga kita punya cukup waktu untuk mengeksekusi semuanya Tapi nanti ya insya Allah sih cukup sih kalau hitungan saya, kalau semuanya lancar Jadi hari ini kita akan belajar pertama Bapak Ibu Beberapa dari Bapak Ibu tertarik dengan SAM Ya tertarik dengan SAM, maka nanti saya juga akan memberikan gambaran soal sebenarnya SAM itu seperti apa Dia digunakan pada setting seperti apa Kemudian juga nanti setelah itu saya juga akan mencoba untuk melakukan demonstrasi untuk softwarenya Sehingga Bapak Ibu setidaknya punya bayangan software itu cara kerjanya seperti apa Kemudian saya juga nanti akan mulai dari korelasi ya Bapak Ibu Jadi saya akan mulai dari konsep yang paling dasar yaitu dari korelasi Nanti kita akan juga sambil recalling lagi pelajaran di psikometri Materi di psikometri soal classical test theory Yang tentang measurement error dan sebagainya Karena itu dasar banget dan menurut saya itu juga underutilized di psikologi Kemudian nanti setelah itu Setelah istirahat Setelah istirahat nanti Bapak Ibu baru akan dapat real hand experience Pertama di path analysis dulu Di analisis jalur Setelah itu nanti kita melakukan confirmatory factor analysis Jadi nanti kalau di SEM Bapak Ibu tinggal ngegabungin aja antara path analysis dengan confirmatory factor analysis Terus nanti Bapak Ibu akan saya ajak untuk berlatih membuat menulis sintaks Jadi sintaksnya lah sebenarnya Bapak Ibu kalau menggunakan list rel Kemudian juga menggunakan apa itu namanya Amos Ya Amos Memang kalau Amos dia prinsipnya Bapak Ibu diminta untuk menggambar gitu ya Tapi sebagian besar untuk software SEM itu biasanya menggunakan sintaks based Dan saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk berlatih menulis sintaks Karena dengan berlatih menulis sintaks Bapak Ibu setidaknya tahu alur dan proses dari Apa namanya Dari teknikan Dari analisis yang Bapak Ibu sedang melakukan Dan karena JASP ini menggunakan sintaks modelnya Lavaan Menggunakan satu package di R namanya latent variable analysis atau Lavaan Sehingga Bapak Ibu kalau nanti punya energi lebih besar untuk Belajar caranya melakukan analisis dengan R Karena sekarang trennya peneliti psikologi itu menyukai sesuatu yang disebut dengan reproducibility Nanti akan saya singgung sedikit Pada dasarnya sebagian software seperti SPSS itu yang membuat disiplin ilmu psikologi itu mengalami salah satu kontribusinya Karena hasil-hasil penelitian itu ketika dicoba lagi oleh orang lain kok hasilnya bisa berbeda gitu ya Nah ini sangat tidak desirable di science Kemudian nanti kita terakhir akan bicara soal CFA Agak panjang Tetapi Bapak Ibu sebenarnya dengan materi ini sebenarnya nanti ketika Bapak Ibu mau building full model sudah bisa sebenarnya Nanti Bapak Ibu bisa berlatih sendiri satu atau dua jam di rumah Seperti itu Sejauh ini ada yang mau ditanyakan untuk jadwal kita sepanjang hari ini Ya cukup padat Semoga Bapak Ibu tabah sampai akhir Dan tidak ada tempat untuk bersembunyi Karena Bapak Ibu kita cuma sedikit Jadi mau gak mau Bapak Ibu harus kerjain latihannya Karena ini juga orangnya tidak terlalu banyak Saya pikir kalau Bapak Ibu ada kesulitan atau ada hal-hal yang Bapak Ibu perlu tanyakan Saya kira gak perlu sungkan Atau nanti ketika istirahat Bapak Ibu bisa datang ke saya Nanti kita bisa diskusi lebih banyak Kalau memang Bapak Ibu butuh Mendiskusikan soal penelitian yang masing-masing Saya kira gak ada masalah Oke Sebelumnya Bapak Ibu ada yang pernah melakukan analisis latent variable modeling Dari keluarga latent variable modeling atau dengan Sam? Mending pernah? Oke baiklah Tapi Pak Adi pernah ya Pak? Pernah Pernah melakukannya Untuk kepentingan apa pada saat itu Pak? Untuk menganalisis Validitas Validitas adalah alat ukur? Oke baiklah Nanti saya juga akan menunjukkan bahwa pada dasarnya Confirmatory facturnalisis ini tradisi memang awalnya Facturnalisis ini sangat dekat dengan psikologi Karena kita ini kan mengukur barang goib semua Bapak Ibu ya Barang goib Karena barang goib maka kita butuh extraordinary ways Untuk meyakinkan bahwa barang goib itu betul-betul ada Karena itu kan isu adalah masalah kita satu disiplin ilmu ini Kita memastikan bahwa Kalaupun barang itu goib kita yakin barang itu betulan ada Dengan cara apa? Ya kita punya cara untuk mengukur barang goib itu secara tidak langsung Nah Oleh karena itu memang facturnalisis sendiri ini juga awalnya di Pertama Diusulkan digagas oleh seseorang yang namanya Charles Spearman Bapak Ibu pernah dengar? Charles Spearman ya Siapa dia Charles Spearman? Spearman Brown Ya Spearman Brown untuk korel apa? Untuk korelibilitas Dan Bapak ini adalah termasuk salah satu perintis yang Perintis teori intelijensi Ya teori intelijensi mungkin Bapak Ibu familiar dengan Triarchic factor of intelligence Verbal Verbal Terus apa lagi? Verbal numeric sama performance kalau tidak salah ya Kalau tidak salah tiga dimensi kecerdasan triarchic Ya itulah saya juga bukan orang Karena saya juga tidak terlalu Tidak terlalu paham soal teori intelijensi Tapi seingat saya Spearman adalah salah satu founder Salah satu peneliti yang paling awal yang meneliti soal intelijensi Jadi kita sebenarnya sudah tertarik dengan barang goib Terus awal abad 19 Bapak Ibu Dan ini adalah cara kita untuk dealing dengan barang goib tersebut Jadi kalau Bapak Ibu sudah mulai agak capek Sudah mulai agak bingung dan disorientasi Karena memang kalau kita berhadapan dengan barang goib kan seperti itu Bapak Ibu Jadi jangan khawatir Jadi pada dasarnya SEM atau Structural Equation Modeling Dia hanya salah satu teknik Yang merupakan family atau keluarga bagian dari keluarga yang disebut dengan latent variable modeling Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu tertarik pada barang goib, barang latent Dan kita melakukan permodelan dengan barang goib itu sebagai salah satu bagian dari permodelan itu Jadi benar statistical modeling itu dilakukan oleh banyak orang Tidak hanya di disiplin ilmu kita saja Di ekonomi, orang-orang ekonomi juga tertarik dengan modeling Tapi mereka itu dealing sama variable-variable yang observe Yang bisa langsung dilihat Yang nyata-nyata saja Kalau kita kan agak lebih adventuous ya Kita suka petualangan sehingga kita menggunakan barang goib sebagai bagian dari analisis kita Seperti itu Bapak Ibu Jadi yang paling inti Yang paling Bapak Ibu harus ingat bahwa SEM ini adalah sesuatu yang dealing dengan barang goib atau barang latent Tapi dia bukan satu-satunya teknik Dan jujur aja dia jarang digunakan sebenarnya Saya pribadi juga tidak pernah pakai SEM sebenarnya dalam penelitian saya Iya gak pernah Oke SEM Oke jadi gini Latent variable modeling ada beberapa hal Bapak Ibu Yang perlu kita tahu bahwa prinsipnya pertama Kita mau melakukan pengujian korelasi Kalau Bapak Ibu menggunakan korelasi biasa seperti Pearson's R Itu mengasumisikan bahwa kedua variable tersebut Itu sama-sama barang nyata, barang observe Nah persoalannya adalah Sangat mungkin yang terjadi adalah kita harus melakukan korelasi Itu antara barang nyata sama barang goib Atau antara barang goib sama barang goib Nah tentu saja Pearson's R tidak akan bisa mengakomodasi itu Karena mengasumsikan bahwa Variable yang dikorelasikan itu barang nyata semua Jadi observe variable Nah kalau di psikometri Bapak Ibu mungkin masih ingat Bahwa Kalau di paradigma true score Klasikal true score teori Meskipun juga sekarang orang sudah gak terlalu Senang sama pakai teori itu lagi Karena terlalu sederhana Kita percaya bahwa observe score itu sama dengan True score ditambah Observe score Tambah Miserment error Ya, miserment error ya Miserment error Jadi pada dasarnya kalau misalnya saya dites IQ Dites intelligensi Kemudian IQ saya ketahuan 100 IQ saya sebenarnya berapa? Bisa di atas Bisa di bawah Tergantung apa Bapak Ibu? Ya, seperti itu ya konsepnya ya Sehingga kemudian kita meyakini bahwa true score ini adalah sesuatu yang harus dibuang dulu Harus dibuang dulu Eh, sorry Error ini harus dibuang dulu dari komponen score kasar Sehingga kita bisa tahu true scorenya Kalaupun misalnya Bapak Ibu mau mengkorelasikan antara intelijensi sama prestasi akademik Intelijensi ini kan ada komponen errornya Maka kalau Bapak Ibu kepingin mengestimasi korelasi antara intelijensi dengan prestasi akademik dengan presisi Maka ini harus dibuang dulu Does that make sense ya? Mas Akal ya? Oke Nah, prinsipnya Bapak Ibu Ada yang mau ditanyakan? Bisa Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya membuang error Itulah kenapa kita butuh confirmatory factor analysis Jadi kita akan membuang error itu dari korelasi Jadi kita mengkorelasikan antara observe variable dengan latent variable dengan membuang measurement error Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya Ya, membuang error pak Membuang hilaf kita sebagai manusia Hilafnya alat ukur ding, sorry Hilafnya alat ukur kita buang dulu Supaya kita bisa mengestimasi secara akurat antara korelasi dari observe variable dengan latent variable Seperti itu Nah, jadi kata kuncinya adalah kita tahu bahwa Kita membutuhkan permodelan ini ketika Kita mau melakukan estimasi antara korelasi antara observe variable dengan latent variable Atau antara latent variable dengan latent variable Kalau Bapak Ibu cuma mau mengestimasi antara observe dengan observe Bapak Ibu nggak perlu latent variable modeling Ya, jadi kalau misalnya barangnya itu nyata semua Nggak perlu ini Nggak perlu permodelan yang kompleks ini Jadi ya regresi biasa aja nggak ada masalah Nah, persoalannya kadang-kadang di psikologi kita tuh sering berpura-pura Menutup mata bahwa semua barang kita itu adalah observe Padahal Tidak Siapa yang bisa lihat motivasi? Siapa yang bisa lihat kepribadian? Ada yang bisa lihat kepribadian bentuknya gimana? Kita berpura-pura seolah-olah itu observe variable Udah kita pakai regresi aja Padahal sebenarnya kita tahu bahwa Intelijensi Motivasi Kemudian intergroup context Saya nggak tahu intergroup context Atau moral conviction Moral courage dan sebagainya Itu semuanya mengandung Barang goib Kalau barang goib berarti dia nggak bisa langsung di Ukur Sehingga kita perlu membuang dulu measurement error Untuk mengestimasi korlasinya secara lebih Secara lebih akurat Oke Terus kemudian yang terakhir ini yang paling penting Bapak Ibu Saya melihat juga teman-teman di psikologi UNER Itu terutama mahasiswa-mahasiswa S3 Anak memang beban hidupnya luar biasa besar ya Bapak Ibu ya Anak S3 itu Lihat wajahnya aja saya juga ikutan mumet Mereka tuh juga sering bingung Yang perlu dipastikan Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu menggunakan SEM Atau menggunakan CFA Logikanya adalah Bapak Ibu melakukan pengujian model teoretik Sehingga apakah Analisis Bapak Ibu itu robas atau nggak Itu ditentukan oleh Teori Ya teori Teori, teori, teori Jadi kalau teorinya jelek Bapak Ibu mau pakai alat canggih kayak apa Modelnya pasti jelek Nanti akan saya jelaskan soal bias dan Bias dan variance trade-off Jadi ketika Bapak Ibu melakukan permodelan Katakanlah regresi linear misalnya Dia strictly confirmatory Strictly confirmatory artinya Bapak Ibu punya Hipotesis yang jelas sebelum Bapak Ibu lihat data Kemudian Bapak Ibu mengeksekusi analisis Sesuai dengan analisis Sesuai dengan hipo-hipotesis Kalau misalnya Bapak Ibu Melakukan analisis Data Kemudian Bapak Ibu merevisi hipotesis Kemudian setelah itu Melakukan analisis pada data yang sama Berdasarkan hipotesis yang sudah dimodifikasi Maka Bapak Ibu meningkatkan Resiko terjadinya type 1 error Ada yang masih ingat type 1 dan type 2 error? Apa itu type 1 error? Oke, kalau type 2 error? Jadi ketika type 1 error adalah Ketika Bapak Ibu bilang barangnya ada Ketika saya mau lihat kucing Cari kucing di sini Saya bilang ada kucing Padahal kucing itu tidak pernah ada Berarti kan saya delusional Bapak Ibu ya Tapi kalau type 2 error Saya bilang kucing itu tidak ada Padahal kucing itu ada Jadi Bapak Ibu bilang ada korelasi Padahal tidak ada Itu type 1 error Sedangkan type 2 error adalah Ketika Bapak Ibu bilang Tidak ada korelasi Padahal korelasi itu ada Nah, kalau Bapak Ibu melakukan analisis Konfirmatory dan exploratory Pada data yang sama Maka yang terjadi adalah Bapak Ibu akan cenderung bilang Ada sesuatu Padahal Sesuatu itu tidak pernah ada Nah, ini juga kejadian di psikologi Nanti akan saya ceritakan secara singkat Soal reproducibility crisis Bapak Ibu Yang Emang Emang kurang ajar Suara orang bule itu Jadi Kesalahan ini Dosa ini dilakukan oleh Peneliti-peneliti Bukan dari psikologi UNER Bapak Ibu Bukan dari psikologi UNES Tapi orang Harvard Orang Stanford Orang yang gak pelayan Ini mereka tuh Yang berdosa besar itu sebenarnya Yang bikin Disiplin ilmu kita Jadi agak turbulensi Nanti akan saya jelaskan sedikit Nah Atau mau dijelaskan sekarang Kita senang gosip ya Bapak Ibu ya Senang gosip Oh Luar biasa memang beda Beda levelnya loh Kalau sudah Kalau sudah level makomnya Seperti Pak Edi Memang wisdom Kalau saya gosip Kalau saya senang keributan Senang gosip Ya jadi yang terjadi Ini sejarah singkat Soal reproducibility crisis Bapak Ibu Kalau tertarik Kebetulan Sebentar lagi Akan ada tulisan Saya yang mungkin Akan dimuat oleh bulletin himsi Bapak Ibu nanti bisa simak Soal mungkin yang agak lebih Terstruktur Karena kalau saya ngomong Ini kan banyak gosipnya Nanti Bapak Ibu bisa lihat buktinya Jadi ceritanya Tahun 2012 Waktu itu ada konferensi Konferensi di Society for Personality and Social Psychology Jadi SPSP Conference Jadi kalau di psikologi sosial Ini termasuk salah satu konferensi Yang cukup prestisius Kayak IPS-nya IPS-nya apa Mirka Utara Ada beberapa peneliti Itu yang menerbitkan Ada tiga orang peneliti Ada Uri Simonson Kemudian ada Joe Simon Sama si Apa satunya namanya Oh Leif Nelson Jadi mereka itu bikin Satu tulisan Namanya False Positive Psychology Nanti Bapak Ibu bisa baca Tulisannya Jadi False Positive Psychology itu Dia mengungkapkan Dosa-dosa yang selama ini Dilakukan oleh banyak sekali Peneliti psikologi Jadi Persoalannya itu Ada seorang Psikologi sosial Memang orang psikologi sosial Emang orang psikologi sosial Emang rada gini Emang sudah kelakuan ya Orang psikologi sosial Jadi ada seorang psikolog sosial Namanya BEM Daryl BEM Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Self-perception theory Seorang dari Stanford Dia itu melakukan penelitian Tentang Psi Psi Precognition Jadi intinya adalah Dia percaya bahwa Manusia itu punya kemampuan Meramal apa yang terjadi pada masa depan Gak masuk akal lama sekali Jadi orang itu ketika Terbit Apa Naskahnya Itu orang Kemudian yang bikin heboh adalah Kok ini kok iso sih Saya dengokan Kok iso Hasil penelitiannya kok bisa kayak gitu Kok dia bisa bilang bahwa Precognition itu ada Padahal Gak masuk akal Mana ada ceritanya Logika Kita logika sains ya Kan sebab Dengan akibat Sebab itu pasti Sebelum akibat kan gak mungkin Sebaliknya Itu kan melawan hukum alam Dari manapun Nah ketika dideteksi Itu ternyata Dia melakukan sesuatu yang disebut dengan P-value phishing Jadi karena orangnya terobsesi sama ini Bapak Ibu ya Terobsesi sama ini Apa nih Nah ini P-value ini Jadi yang dia lakukan adalah Kita gak tau apa yang dia lakukan Karena dia tidak pernah mengaku Jadi yang dilakukan oleh peneliti yang curiga adalah Mereka melakukan penelitian ulang Dengan desain yang dilaporkan oleh BEM di naskahnya Yang disebut dengan penelitian replikasi Nah ketika direplikasi Kok beberapa orang itu Tidak menemukan hal yang sama Dengan ditemukan oleh BEM Orang jadi bingung Mana yang benar Mana yang salah Kok bisa dia nemu Ada efek Ada Bahwa pesi itu ada Prekognisi itu ada Tapi ketika dicoba oleh orang lain Kok orang mendapatkan hasil yang berbeda Nah ternyata gak cuman prekognisi Bapak Ibu ada banyak sekali Bapak Ibu pernah dengar Terror Management Theory Terror Management Theory Katanya orang ketika Diingatkan Tentang kematian Maka dia punya regulasi diri yang lebih baik Kelakuannya orang sosial lagi Terus kemudian ada juga Ego depletion Ego depletion yang juga agak epic Karena orangnya masih insisting Bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun Padahal buktinya udah jelas Dia melakukan sesuatu yang agak fishy pada penelitiannya Itu juga gak bisa direplikasi Terus kemudian yang dilakukan oleh orang-orang Itu konferensi itu sangat menarik Sampai orang itu sawat-sawatan meja Bapak Ibu Ngamuk Karena waktu itu si Leif Nelson Kemudian Uri Simonson Sama Joe Simonson Sampai bilang bahwa Kami menemukan deteksi Cara mendeteksi bahwa orang itu curang atau enggak Jadi ada sesuatu tools yang namanya picker Bahkan mereka bilang picker ini Harusnya jadi standar orang untuk menentukan promosi atau enggak Jadi ketahuan kalau orang itu curang atau enggak Ngamuk orang sampai balik meja dan sebagainya Itu tahun 2011 Nah setelah pertemuan itu Kemudian ada orang yang bilang Yaudah gimana kita coba lagi Teori-teori di psikologi Akhirnya terjadi studi yang namanya ManyLab Jadi ada beberapa orang di penelitian Eh di beberapa lokasi yang berbeda Mereka melakukan studi yang sama Untuk tahu apakah ada variasi Dari temuan yang mereka Temuan yang mereka lakukan Ternyata Bapak Ibu Dari sekian Ini jurnal-jurnal bukan jurnal Ecek-ecek Bapak Ibu Jurnal-jurnal EPA Kayak jurnal apa? GPSP Jurnal Personality Social Psychology Terus kayak jurnal-jurnal Apa? Kayak psychological science Jurnal-jurnal yang top tier Ketika dilakukan replikasi Ternyata yang dilaporkan oleh Penelitian orisinalnya Ketika dilakukan replikasi ManyLab Itu efek size-nya turun setidaknya setengahnya Jadi kalau orang klaim bahwa Korrelasi 0,5 Ketika dilakukan replikasi itu Turun sampai setengahnya Ada beberapa bahkan yang 0 Tidak ada efeknya sama sekali Jadi setelah saya tahu Krisis replikasi Saya lihat textbook itu Saya bingung Ini sebenarnya saya ngajarin Hoax atau ngajarin benar? Sesuatu yang benar pada mahasiswa Jadi orang kemudian akhirnya bilang Oh oke Kayaknya memang ada masalah Medisipun ilmu kita Pertama kita dealing sama Barang Goib Kemudian yang kedua adalah Mungkin cara-cara yang dilakukan Oleh banyak peneliti Dalam merumuskan teorinya Itu bikin disipun ilmu kita Jadi tidak kredibel Kayak begitu Nah beberapa Hal yang dilakukan Kenapa kok bisa kayak gitu Bapak Ibu kalau misalnya Melakukan penelitian P-value-nya adalah 0,051 Bapak Ibu apa yang dilakukan? Bisa publikasi enggak? Kalau ada mahasiswa Datang ke Bapak Ibu bilang Aduh Pak P-value-nya 0,053 Kira-kira akan dipublikasikan enggak? Nah harusnya memang seperti itu Harusnya seperti itu Harusnya seperti itu Tapi yang terjadi adalah Orang-orang itu Orang-orang peneliti-peneliti itu Bahkan editor jurnal Mereka kan lebih in favor Sama hasil positif Daripada hasil negatif Berarti kan di sensor Literatur yang kita Lihat selama ini Itu hanya hasil positif semua Bayangkan Bapak Ibu Ada satu studi Di apa? Studi Biblium Studi Scientometry Itu bilang bahwa Di psikologi dan psikiatri Itu yang Sejauh ini Ada yang mau ditanyakan Ya itu gosipnya Ceritanya Bapak Ibu Sampai sekarang itu ada Ongoing debate Sampai sekarang orang itu masih ribut Enggak cuman Ya orang Itu orang Amerika Or orang Eropa Masih ribut sampai sekarang Jadi Kalau saya ikutin perdebatannya Memang ya masih seputar itu Jadi Ketika dicoba untuk analisis Orangnya enggak mau Datanya enggak ada Datanya enggak ada Makanya ada beberapa jurnal Yang sekarang bilang Kamu kalau mau publish disini Ya datanya harus Harus dikasih juga Di publish sekalian Skrip analisisnya juga harus Di kasih sekalian Makanya ada gerakan open science Atau science terbuka Itu juga Dorongannya supaya Supaya temuan penelitian itu Kredibel Jadi bukan penelitian Bukan kredibilitas penelitian ya Bapak Ibu ya Tapi kredibilitas temuan penelitian Jadi apakah kita bisa Kita bisa menilai Apakah temuan penelitian itu Bisa dipercaya atau enggak Nah seperti itu Nah ini nanti akan saya jelaskan Saya jelaskan Oke jadi Ini Bapak Ibu ya Jadi untuk Sam Prinsipnya adalah Bapak Ibu Strictly umumnya adalah Strictly confirmatory Jadi Bapak Ibu punya teori Punya hipotesis Bapak Ibu coba tes Atau uji hipotesis itu Apakah ada data yang Mengkoroborasi Mengkoroborasi Bukan membuktikan Bapak Ibu ya Tapi mengkoroborasi Hipotesis Bapak Ibu Prinsipnya seperti itu Kemudian apakah Mungkin kita melakukan Penelitian eksploratory Bisa Bisa tentu saja Tapi kita harus bilang bahwa Penelitian ini eksploratory Yang ini confirmatory Jadi biar orang tahu bahwa Yang satunya Memang hipotesisnya dilakukan Sebelum mengambil data Atau sebelum melihat data Sedangkan yang kedua Untuk eksploratory Bapak Ibu melakukan Hipotesis Melakukan pengujian hipotesis Ketika sudah melihat data Nah sehingga kemudian itu Memberikan informasi Yang lebih jelas Buat membaca Oke Kemudian kalau Bapak Ibu Ternyata melihat di data Itu tidak sesuai dengan Hipotesis Bapak Ibu Artinya data itu Tidak memberikan koroborasi Pada hipotesis yang Bapak Ibu Ingin uji Maka kita bisa melakukan Respesifikasi Jadi kita bisa melakukan Modifikasi Tetapi ini Ya Modifikasi ini pun juga Harus ada justifikasi Nanti akan saya jelaskan Pada kondisi seperti apa Respesifikasi Itu dibenarkan Oke Nah kemudian Bapak Ibu Pada prinsipnya Jenis variable ada dua Dalam permodelan Permodelan Latent variable modeling Bapak Ibu Akan dealing sama Variable observe Atau variable yang Bapak Ibu Bisa observasi langsung Kemudian ada variable laten Yaitu variable yang tidak bisa Secara langsung diukur Kalau dalam tes psikologi Maka Latent variable nya Itu adalah konstruk Yang Bapak Ibu mau ukur Sedangkan observe variable Variable nya adalah Ya skor dari masing-masing item Tersebut Jadi skor dari masing-masing item Itu disebut sebagai Observe variable Jadi misalnya Bapak Ibu punya skala Katakanlah Big 5 Big 5 inventory Bapak Ibu familiar ya Maka misalnya Katakanlah Big 5 inventory Ini kan terdiri dari Lima dimensi ya Bapak Ibu ya Dimensi Kemudian satu dimensi Ini setidaknya ada Sepuluh item Maka Sepuluh item variable ini Sepuluh indikatornya Adalah observe variable Sedangkan lima dimensi Ini adalah Latent variable Masuk akal Kira-kira Bapak Ibu ya Nah kemudian Kalau dalam Big 5 inventory Misalnya Bapak Ibu meyakini Bahwa ada General factor Nah ini kan Kayak Spearman bilang Orang itu Kayak Intelijensi Oke Intelijensi itu manifestasinya Ada kemampuan verbal Kemampuan numerik Sama performance Misalnya Di wise Seperti di wise Ingat saya Tapi aduh ingatan saya Buruk sekali Ini anggap aja Begitu Bapak Ibu ya Jadi misalnya Bapak Ibu punya Tiga subtest Verbal Kemudian Numerik Kemudian ada performance Misalnya Nah ini kan ada Itemnya Ini ada itemnya Ini ada itemnya Kemudian dari item-item ini Ada namanya General factor Yang disebut dengan Intelijensi Berarti disini Bapak Ibu Ada tiga Latent variable Itu yang berbagi Hal yang sama Yang disebut dengan Intelijensi Nah berarti Bapak Ibu punya Setidaknya dalam tes ini Bapak Ibu punya Empat variable latent Nah ini sangat umum Juga di psikologi Ya jadi ada General factor Ini juga kita bisa tes Menggunakan Latent variable modeling Nah kalau Teknisnya ini Menggunakan second order CFA Jadi ini adalah Yang pertama Bapak Ibu harus Membuktikan bahwa Item-item ini Berkorelasi dengan Construct latent Dan Bapak Ibu harus Membuktikan bahwa Tiga construct latent Ini menjelaskan Satu general factor Yang namanya Intelijensi Yang namanya kepribadian Apakah bisa diikuti Bapak Ibu Atau perlu diulangi Perlu diulangi ya Oke jadi Jadi prinsipnya Bapak Ibu disini Bayangkan Bapak Ibu Punya suatu tes Intelijensi Berdasarkan Triarchic model Of intelligence Jadi triarchic model Of intelligence itu Prinsipnya Meyakini bahwa Intelijensi seseorang Itu ditentukan oleh Tiga kemampuan Yang berbeda Jadi apakah orang itu Punya intelijensi tinggi Atau intelijensinya rendah Itu ditentukan oleh Kemampuannya Pada tiga Domain yang berbeda Yang pertama adalah Kemampuan verbal Jadi apakah dia Memahami instruksi Kemudian apakah dia bisa Memahami bacaan Kayak di tes-tes Kayak WISE Misalnya Bapak Ibu Biasanya kan ada Kemampuan verbal Atau di TPA Nah TPA TPA biasanya Bapak Ibu Diminta untuk Menganalisis teks Dan sebagainya Nah itu mencerminkan Kemampuan verbal Kemampuan kemampuan numerik Kalau numerik Sangat jelas Bapak Ibu ya Kemampuan berhitung Kemampuan bekerja dengan angka Kemudian kalau performance ini Kalau di WISE itu Sepertinya disuruh bikin Nah ya betul Blok desain Terus diminta untuk muter Mengimajinasikan Kalau ini nanti Jadi apa dan sebagainya Ya semacam itu Ingat saya Mudah-mudahan saya tidak menyesatkan Bapak Ibu ya Nanti tolong dicek Jangan percaya sama saya 100% Bapak Ibu cek juga Apakah benar kayak gitu Nah kemudian kita juga percaya Bahwa kemampuan ini Itu merujuk pada satu Konstruk yang disebut dengan Inteligensi Nah sehingga kita kemudian Pembuktian yang pertama Adalah disebut dengan First order Confirmatory factor analysis Yang kedua adalah Second order Confirmatory factor analysis Ya seperti itu Bapak Ibu Sepertinya Ketika Malah di sistem pertama itu Latennya Apa Fak Bagaimana itu Betul Tetap laten Tapi dia tetap faktornya Jadi dia tetap laten Tetap laten variable Tapi menjadi faktor dari Higher order Faktor laten yang lain Jadi ini tetap Tetap Nah nanti akan saya jelaskan Nanti akan saya jelaskan Kita kan gak tahu Karena kan kita namanya juga Barang goib Kan kita gak tahu Berapa minnya Berapa standar deviasnya Kan kita gak tahu Nanti akan keluar Yang sesuatu yang disebut dengan Factor score Nah nanti akan saya jelaskan Tuh lah Oke Oke Bapak Ibu Nanti dalam permodelan Baik CFA maupun SEM Bapak Ibu nanti akan menemukan Variable yang disebut dengan Variable exogen Dan variable endogen Nah variable exogen dan endogen Itu yang paling mudah adalah Exogen itu yang selalu memberi Dan endogen adalah yang selalu menerima Sangat mudahnya mengingatnya ya Kalau endo berarti dia menerima Direct effect dari variable yang lain Tapi kalau exo dia hanya memberi Tapi dia tidak menerima Jadi exogen ini yang dermawan Dan endogen adalah yang kemalan Jadi dia menerima Kalau endogen Exogen dia yang memberi Ini adalah interpretasi yang lebih religius Daripada saya Tapi betul Itu juga bisa diingat Jadi ada satu variable yang Kalau endogen berarti dia hanya menerima Sedangkan exogen adalah yang selalu memberi Itu ya Bapak Ibu ya Direct effect Kemudian pada saat kapan Bapak Ibu bisa menggunakan SEM Atau CFA Latin variable modeling yang CFA maupun SEM Misalnya Bapak Ibu katakanlah Seorang peneliti psikologi kepribadian Bapak Ibu ingin tahu Apakah Ketika Bapak Ibu menggunakan Five factor modelnya kan teori Ya Bapak Ibu ya Teori bahwa pada dasarnya Manusia itu Kepribadian manusia itu Dijelaskan oleh trade Karena trade paradigm Lima dimensi kepribadian Jadi mulai dari Neuroticism sampai dengan Extraversion Dan kita ingin tahu Apakah Alat ukur kita itu Benar-benar mengukur Construct yang namanya Big Five Nah oleh karena itu Makanya Bapak Ibu bisa Menggunakan Confirmatory factor analysis Untuk melakukan uji Apa Bapak Ibu? Yang anak kembar yang selalu disebut-sebut Di psikometri Reliabilitas dan Validitas Validitas atau reliabilitas Bapak Ibu? Kalau saya kepingin tahu Apakah alat ukur saya Mengukur barang yang betulan Mau diukur Validitas Betul sekali Jadi Bapak Ibu bisa Melakukan estimasi validitas Alat ukur Bapak Ibu Dengan menggunakan Confirmatory factor analysis Atau ini Misalnya Bapak Ibu yang Dari peminatan psikologi pendidikan Misalnya Bapak Ibu Kepingin tahu Apakah Pada dasarnya Kepercayaan orang tua Bahwa anaknya berkembang Secara natural Atau trust in organismic development Jadi orang tua yang bilang Alah Aku gak dilaporkan-laporkan Berkembang di UI Itu apakah Ada efeknya Atau berkorelasi Pada kemandirian Jadi apakah Orang tua yang punya Keyakinan bahwa anak itu Bisa berkembang secara natural Itu punya korelasi Atau punya hubungan Dengan kemandirian Yang dimana Kedua variable tersebut Itu adalah variable latent Jadi kita mengkorelasikan Jadi kita mengkorelasikan Dua variable Dengan mengkorelasinya Adalah variable latent Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Permodelan ini Untuk itu Atau Bapak Ibu juga Yang psikologi klinis Ada yang klinis? Bapak Ibu? Ada yang peminatan psikologi klinis? Oh Oh boleh Yang klinis misalnya Kalau klinis Biasanya Kalau Terutama yang peminatan Public mental health Yang suka tertarik Sama apa sih Yang bikin orang itu Sehat mental Dan tidak sehat mental Mungkin Jangan-jangan Status sosio ekonominya Kalau kita gak punya duit Ya Gak sehat mental Atau kita punya duit Apakah itu ada korelasi Antara status sosio ekonomi Dengan Kesehatan mental Kita lihat disitu Adalah status sosio ekonomi Itu sesuatu yang Observe Bapak Ibu ya Berapa duit yang kita dapat Yang ini itu kan sangat Sangat real Atau apakah seseorang itu Laki-laki atau perempuan Itu juga observe variable Sehingga kita ingin tahu Apakah Observe variable Berkorelasi dengan Laten variable Kita bisa menggunakan Menggunakan Laten variable modeling Atau ini Misalnya Bapak Ibu Yang peminatan psikologi sosial Ada juga yang agak gini Kayak saya Ya agak stress Kayak saya Psikologi sosial Emang rada-rada Suka bikin masalah Psikologi sosial ini Jadi Ya kalau di psikologi UNER Bapak Ibu Kalau di psikologi UNER Itu juga gitu Jadi orang-orang yang Paling antik-antik Itu memang di Departemen Psikologi Kepribadian Dan Sosial Jadi Kalau saya di Psikologi Kepribadian Dan Sosial Misalnya ini Kalau penelitian Yang mahasiswa Skripsi saya nih Jadi ketika Kita ingin tahu Apakah Kalau seandainya Bapak Ibu Melihat ada orang Yang melanggar norma Tetapi Perilaku itu tidak ilegal Contohnya adalah Ketika Bapak Ibu Ada di smoking Apa di Smoke free area Di kawasan bebas rokok Tapi ada yang merokok Itu pelanggaran norma ya Bapak Ibu Tapi ilegalkah Kan tidak ilegal Nah Kenapa kok orang itu Merespon pelanggaran norma Berbeda-beda Ada yang ngonfront Ada yang bilang Pak sampai gak boleh merokok disini Ada yang Apa yang bisa dilakukan orang-orang ya Biasanya Kalau Bapak Ibu Melihat ada orang merokok Di kawasan Bebas rokok Apa respon yang biasa Bapak Ibu lakukan Selain mengkonfrontasi Yang sering dilakukan Orang Jawa adalah Gossip Gossip ya Aduh Tonton Tapi kita tidak pernah Mengkonfront orangnya langsung Tapi kita bicara Sama orang lain Mengenai pelanggaran Yang dilakukan orang tersebut Selain itu Ada juga Yang biasa dilakukan adalah Kita menghindari Orang tersebut Meskipun orang itu Sudah tidak merokok Oh Rokokan Tapi orangnya Lagi gak merokok Tapi kita menghindarinya Terus sebagai bentuk Atau respon kita Terhadap pelanggaran norma Yang dilakukan oleh Seseorang Nah kita pengen tahu Apakah ada efek Antara kepribadian Dengan cara kita merespon Nah itu juga bisa Menggunakan Latent Variable Modeling Dengan mengasumsikan bahwa Kepribadian adalah Konstrak laten Seperti itu Oke Sekarang Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Mau melakukan Sam Setidaknya Setidaknya Bapak Ibu Pertama Dia terdiri dari Model Regresi Makanya kenapa Tadi Quiz kita adalah Soal regresi Karena pada dasarnya Itu adalah Salah satu Building Block Yang menyusun Sam Jadi ketika Bapak Ibu Pengen tahu Direct effect Satu variable Pada satu Variable observe Yang lain Maka Bapak Ibu Bisa menggunakan Regresi linear Atau WLS regression Atau Bapak Ibu Bisa melihat Path model Path model itu adalah Model jalur Jadi Bapak Ibu bisa Mengkorelasikan antara Variable yang observe Dengan latent variable Barangnya tamah Barang goib Sedangkan Bapak Ibu Bisa melakukan Analisis model pengukuran Jadi model pengukuran Adalah Bapak Ibu Ketika ingin tahu Apakah pengukuran Bapak Ibu valid Atau tidak Nah model pengukuran Itu prinsipnya adalah Yang kita lakukan Dengan CFA Jadi CFA itu Bapak Ibu Menyusun model pengukuran Nah Kemudian Terakhir Kalau full model Itu terdiri dari Dua permodelan Bapak Ibu Jadi prinsipnya Bapak Ibu Menggabungkan Model pengukuran Dengan model struktural Jadi Bapak Ibu Menggabungkan Regresi Dengan CFA Jadi terdiri dari Dua model Sekarang Bapak Ibu Hari ini Kita akan belajar Model pengukuran Yaitu kita membuat Model CFA Kemudian yang kedua Adalah kita membuat Model struktural Atau path analysisnya Tapi kita tidak Melakukan Penggabungan Atau full model SEMnya Jadi tapi nanti Bapak Ibu bisa berlatih Sendiri ketika Menggabungkan Dua macam permodelan Jadi sesuatu yang disebut Dengan full model SEM Itu terdiri dari Pertama Model pengukuran Dan model struktural Betul Jadi model pengukuran adalah Ketika misalnya Bapak Ibu Sebenarnya Ini untuk Sneak pick aja Jadi misalnya Bapak Ibu Kepengen tahu Agreeableness 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 Itu dengan Agreeable Agreeable Social exclusion Misalnya Ostracism Bapak Ibu Misalnya Kepengen tahu Apa kaitannya Antara Agreeableness Kepribadian Agreeableness Dengan Jangan Ostracism Sampai Agreeableness Dengan Ah Friendship quality Nah misalnya Jadi Bapak Ibu Kepengen tahu Apakah ada Korelasi Antara Kecenderungan Kepribadian Yang agreeable Dengan Kualitas Persahabatan Yang dibentuk Oleh orang tersebut Menurut Bapak Ibu Orang yang cenderung Agreeable Korelasinya Menurut Bapak Ibu Positif atau negatif Jadi Kira-kira Orang yang cenderung Agreeable Kualitas persahabatannya Seperti apa Bapak Ibu Kira-kira Common sense aja Kira-kira gimana Di orang yang cenderung Agreeable Agreeable itu Berarti cenderung Apa ya Cenderung Apa ya Agreeable itu ya Cenderung Cenderung Compromising Cenderung Compromis Cenderung Toleran Jadi kira-kira Orangnya itu Kualitas persahabatan Seperti apa Bapak Ibu Maka cenderung Positif mungkin Jadi kita tahu Mungkin korelasinya Positif Bapak Ibu ya Maka Kita mencoba Untuk mengkorelasikan Antara Construct Latin Yang namanya agreeable Dengan kualitas persahabatan Tentu saja Ketika mengukur Agreeableness Dengan kualitas persahabatan Kita butuh item-item Bapak Ibu dalam skala Maka ini Adalah model regresi Ini disebut dengan Model struktural Kemudian yang ini Adalah model pengukuran Karena ini kan Pengukuran kan Bapak Ibu ya Tapi yang ini adalah Model struktural Oh ini nanti akan saya jelaskan Di CFA Iya Dia akan saya jelaskan Silahkan Kalau misalnya Kadar persahabatan begini Kalau misalnya kita melakukan Analisis faktor Itu ada dua kemungkinan Yang pertama Kita sudah punya hipotesis Artinya kita sudah tahu Bahwa alat ukur ini Bakal mengukur berapa dimensi Sehingga kita bisa bilang Bahwa teorinya sudah Established Kayak misalnya Untuk teori intelijensi Teori intelijensi kan sudah Established bahwa Alat ukur kita ini Harus mengukur Tiga dimensi Kalau begitu Kita menggunakan Model yang sifatnya Konfirmatory Karena kita confirming The theory Tapi kalau Ibu misalnya Belum tahu Berapa Ya kita mungkin Bisa pakai exploratory Tentu saja nanti kita akan ketahuan Apakah dia ortogonal Atau dia multidimensi Bisa diikuti Bu ya Kira-kira Sekarang Oke Kira-kira seperti itu Terus kemudian Selanjutnya adalah Kenapa kita melakukan Latent model Eh latent variable modeling Jadi kita pada dasarnya Adalah punya kebutuhan Untuk menjelaskan Sebanyak Karena gini Bapak Ibu Tujuan kita melakukan Teknik statistik Jadi disebut dengan Statistical Grand Price Ketika kita bisa Menjelaskan Variasi Pada variable outcome Itu lebih banyak Dan secara dikuat Karena Bapak Ibu Coba bayangkan Ketika melakukan Model regresi Bapak Ibu Tidak hanya bersorak Ketika mendapatkan Modelnya itu P-value-nya kecil Karena kan ada Model test Yang ANOVA Yang Bapak Ibu Membandingkan Antara model kosong Dengan model berisi Kemudian keluar P-value-nya berapa Tapi Bapak Ibu Juga tertarik Dengan R-square Masih ingat ya Bapak Ibu R-square itu apa Bapak Ibu Sumbangan relatif Apa artinya Ketika R-square Bapak Ibu itu besar? Ketika Bapak Ibu Bisa menjelaskan Variasi yang terjadi Pada variable outcome Ketika Bapak Ibu Menggunakan Variable predictor Contohnya begini Misalnya Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu kepingin tahu Apakah agreeableness Itu bisa menjelaskan Kualitas persahabatan Maka kalau dalam statistik Variasi adalah segalanya Variance itu adalah segalanya Bapak Ibu kepingin bahwa Variasi agreeableness Itu bisa menjelaskan Variasi pada friendship quality Atau pada kualitas persahabatan Maka kata kuncinya adalah Sebakin banyak variance Yang bisa dijelaskan Maka kita bisa bilang Bahwa predictor itu Makin kuat korelasinya Karena kan korelasinya adalah Covariance Bapak Ibu ya Covariance Jadi kita tahu bahwa Ketika Dua variable itu berkorelasi Maka mereka berbagi Variasi yang sama Jadi variasi yang terjadi Pada variable predictor Itu bisa menjelaskan Kenapa variable Outcome itu juga Bervariasi Jadi kita tahu bahwa Kenapa kok orang itu Friendship quality-nya berbeda-beda Oh karena Agreeableness-nya Berbeda-beda Jadi ada orang yang Apa namanya Kualitas persahabatan Yang baik Yang kualitas persahabatannya rendah Oh kita tahu Karena mungkin bisa dijelaskan Karena mereka Agreeableness-nya Bervariasi Jadi variance adalah Segalanya dalam statistik Oleh karena itu Kita percaya bahwa Kalau Bapak Ibu Mau mendapatkan model yang Model yang robas Yang Bapak Ibu bisa menjelaskan Semakin banyak Variable outcome Ini kan variable outcome Bapak Ibu ya Bapak Ibu kan tertarik Dengan persahabatan Kualitas persahabatan Maka kita perlu untuk Mencari Prediktor yang bisa menjelaskan Variable Variable outcome Nah oleh karena itu Kadang-kadang Kalau Bapak Ibu Misalnya melakukan Permodelan Cuman dengan Satu variable Prediktor Mungkin akan cenderung Tidak bisa menjelaskan Tidak bisa menjelaskan Variable outcome Secara 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 lebih banyak Sehingga kemudian Mungkin latent variable Modeling ini bisa Apa namanya Bisa Mengatasi persoalan tersebut Jadi bisa menambah Peluang Bapak Ibu Untuk menjelaskan Kenapa variable outcome Bervariasi Tapi kalau dalam Permodelan Bapak Ibu Mungkin yang Bapak Ibu Perlu tahu Kayak di machine learning Itu disebut dengan Bias Variance trade-off Jadi kalau Misalnya Bapak Ibu Ingin menjelaskan Lebih banyak varian Maka yang dilakukan adalah Seringkali Memperbanyak prediktor Jadi kalau dalam Model regresi Caranya biar R square-nya besar Gimana? Pambah aja Prediktor yang banyak Kan begitu Bapak Ibu ya? Sama ini kita lakukan Begitu Yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang S3 di Di psikologi UNR Juga begitu Jadi banyak sekali Prediktor Jadi bahkan mungkin Modelnya itu Ruat kayak Ini Berhubungan sama ini Berhubungan sama ini Berhubungan sama ini Dan sebagainya Dengan tujuan apa? Supaya bisa mendapatkan Model yang Model yang bisa Menjelaskan Variance dari Variable Outcome itu Lebih banyak Persoalannya Bapak Ibu Semakin besar Variance yang dijelaskan Maka biasnya Juga akan semakin tinggi Jadi kalau Misalnya model Bapak Ibu semakin Kompleks Memang dia R square-nya besar Tapi Bapak Ibu Coba lagi Di sampel yang lain Tapi kalau misalnya Prediktor Bapak Ibu Terlalu sedikit Variance-nya kan kecil Variance-nya kecil Tapi biasnya kan kecil Eh sorry Jadi kalau yang tadi Variance-nya tinggi Tapi biasnya Biasnya kecil memang Karena kita semakin Apa namanya Semakin Semakin banyak Maka varian-nya kan semakin tinggi memang Tapi biasnya kan semakin tinggi juga Gitu Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memperkecil bias Ya memperkecil bias Eh memperkecil Ingin supaya biasnya Tidak terlalu tinggi Maka yaudahlah Prediktornya Tidak usah terlalu banyak Diambil Supaya modelnya lebih Parsimonius Jadi lebih sederhana Akhirnya underfit Jadi akhirnya modelnya justru malah Malah Ya malah tidak kita inginkan Jadi memang kita harus Menyeimbangkan Antara bias Dengan variance Jadi ada trade-off-nya Terlalu banyak Prediktor Bikin model Bapak Ibu Bias Terlalu banyak Eh terlalu sedikit Prediktor Variance-nya Kecil Seperti itu Bapak Ibu Nah kemudian Bapak Ibu Prinsipnya adalah Perangkat lunak Untuk latent variable modeling Kalau dulu Bapak Ibu Mungkin Bapak Edy Belajar list rail List rail itu Sangat gak handy Ribet sekali Saya udah Udah nyerah lah Buat saya itu Udah Dia berbayar Ribet Nyebelin lah pokoknya Sekarang sudah banyak Open source Dan lebih user friendly Sehingga kemudian Kenapa teknik ini juga Sekarang cenderung Banyak orang yang familiar Sehingga Bapak Ibu Nanti tidak perlu Harus dealing sama List rail yang menyebalkan itu Dan Amos Jelas aja Amos itu sangat terbatas Opsinya Sehingga memang Sekarang sudah banyak Software yang alternatif Bapak Ibu bisa gunakan Dan terus kemudian Ini tadi Pertanyaan Ibu tadi Bahwa kita bisa membuang Error pengukuran Jadi dia lebih sophisticated Daripada sekedar Mengidentifikasi Korelasi antara Observerable Seperti itu Terus kemudian Ini yang tidak saya cakup Bapak Ibu dalam workshop ini Jadi pertama Eva tidak akan saya Cakup Terus kemudian Full model Enggak Kemudian Pertanyaan seluruh Umat manusia Berapa banyak jumlah sampel Yang harus kita Ambil Itu juga Sayangnya memang tidak Saya cover Tapi nanti Suatu saat saya akan Bikin tutorial Mungkin singkat Soal bagaimana Cara mengestimasi Jumlah sampel Untuk SEM Terus Ada juga Varian latent variable modeling Yaitu adalah Mixture model Jadi Bapak Ibu Ketika misalnya Desain penelitiannya Longitudinal Bapak Ibu kepingin tahu Apakah model Bapak Ibu itu Dia berlaku over time Itu juga bisa Menggunakan mixture modeling Bapak Ibu Ketika ada data missing Kita tidak cover di sini Terus kalau misalnya Bapak Ibu Mau menggunakan Variable moderator Atau mediator Dalam model SEM Juga tidak akan di cover di sini Moderated mediation Atau mediated moderation Ini bentuk kompleks Dari moderasi dan mediasi Juga tidak di cover Terus kalau misalnya Bapak Ibu punya Variable yang dikotomi Laki-laki perempuan Waras Waras Tidak waras Misalnya Itu juga tidak di cover di sini Kemudian second order Juga tidak di cover Hierarkia latent variable Juga tidak di cover Kemudian Untuk pengukuran formatif Multiple indicators Sama mimic Mimic model Juga tidak di cover Oke Jadi Bapak Ibu Asumsi kita adalah Ketika Bapak Ibu Menggunakan SEM Atau CFA Itu mengasumsikan Bahwa distribusi data Itu normal Distribusi data itu normal Tapi bukan distribusi Variable Secara individu Tapi yang kita estimasi adalah Multivariate normality Ini sangat berbeda konsepnya Jadi bukan berarti Bapak Ibu Harus menguji normalitas Masing-masing variable Tapi dia harus Multivariate normality Jadi kalau Bapak Ibu Misalnya menggunakan Uji normalitas yang normal Masing-masing variable Maka Bapak Ibu Cuma mempertimbangkan Variable itu aja Tapi kalau multivariable Normality Berarti Bapak Ibu Mempertimbangkan Korelasi antar variablenya juga Jadi yang Jadi jangan keliru Bahwa yang harus dilakukan Adalah multivariable Multivariate normality Jadi bukan normalitas Data per variablenya Terus asumsinya Bapak Ibu Korelasi itu sifatnya linear Korelasi yang tidak linear Seperti apa Bapak Ibu? Ada nggak korelasi yang tidak linear? Misalnya kalau Istri atau suami Bapak Ibu bilang Aku mencintaimu Sepanjang apa Semakin Semakin lama kita menikah Aku semakin mencintaimu Bapak Ibu percaya nggak? Ya 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 bilang Sepanjang bertambahnya waktu Wah biasa Tegas Wah biasa Jadi sepanjang bertambahnya waktu Aku semakin mencintaimu Aaaaaa Mongkosong Tapi memang Ibu-Ibu itu Senangnya yang real-real Ya kan Betul lah Betul Manganya kita tuh Kalau Ibu-Ibu tuh Sukanya real-real ya Bu Ya Real-real aja Jadi kalau misalnya Nah Nah Baru aku mencintaimu Jadi sebenarnya bukan bertambahnya waktu Sebenarnya tergantung Berapa banyak setoran ya Bu Setiap bulan Jadi pada dasarnya adalah Korelasi antara Usia pernikahan Dengan cintanya suami kita Atau istri kita pada kita Itu kan korelasinya tidak linear Bapak Ibu ya Karena kan naik turun Kadang mangkel Kadang cinta Nah tergantung Biasanya tuh juga mungkin Trendnya pada awal bulan Awal bulan kelihatan Ganteng banget Ntar akhir bulan Jadi kita bilang bahwa Korelasinya mungkin tidak linear Jadi kalau kita bilang bahwa Sepanjang bertambahnya waktu Dia semakin cinta Itu bullshit banget ya Gak mungkin Korelasinya tidak linear Nah kalau Bapak Ibu Mau melakukan sem Asumsinya korelasinya linear Korelasinya linear Bagaimana Bu Kalau tidak linear Kalau tidak linear Ada teknik yang lain Yang Bapak Ibu bisa lakukan Dengan asumsi bahwa Korelasi tidak linear Yaitu adalah General Additive Model Atau GAM Misalnya itu bisa pakai Korelasi tidak linear Jadi nanti bentuk garisnya Tidak diagonal seperti ini Tapi bentuknya Bervariasi seperti grafik Ya kan cinta kita Pada suami kita kan juga Ada grafiknya Ada naik turun Kadang ganteng Kadang welek Mwangkel Ya itu tergantung Tergantung apa namanya Tergantung Ya banyak hal Ya sehingga kemudian Kalau disini jelas Bahwa harus korelasinya linear Ini ada beberapa hal Bapak Ibu Kenapa kok Penjelasan Kenapa kok Variable kita itu Kadang-kadang tidak Berdistribusi normalnya Juga Nayistuno Buat Bapak Ibu Bisa jadi Bapak Ibu Data yang sifatnya Nominal dan ordinal Itu tidak Apalagi kalau ordinal ya Bapak Ibu ya Eh kalau nominal Itu jelas Korelasinya pasti Pasti distribusinya Tidak normal Contoh paling sederhana Ketika Bapak Ibu Punya data gender Gender kan laki-laki perempuan Atau non-binary Misalnya ada tiga Misalnya Maka bentuknya kan Tidak mungkin juling Seperti ini Bapak Ibu Tapi distribusi datanya Kan begini Ini untuk perempuan Misalnya Untuk perempuan Laki-laki ini non-binary Misalnya Maka bentuknya Tentu saja Tidak mungkin Berdistribusi normal Sehingga Jenis data Atau level pengukuran Itu juga sangat berpengaruh Terhadap distribusi data Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Distribusi datanya ordinal Misalnya Kayak skala Likert Kan cuma 5 1 sampai 5 Nah kalau 1 sampai 5 Maka kan ada Sailing Ada glass ceiling effect Bahwa Kalau variasi data itu Semakin sedikit Maka dia akan semakin sulit Menjadi distribusi normal Karena kan limitnya Antara 1 sampai 5 Kalau dari 1 sampai 1000 Maka mungkin Bapak Ibu Melakukan Bisa jadi berdistribusi Normal Karena Batas atas dan batas bawahnya Itu Rangenya pendek sekali Nanti akan saya tunjukkan Apa pengaruhnya Bisa jadi Kalau Misalnya data Bapak Ibu Tidak normal Mungkin jumlah sampelnya Terlalu sedikit Mungkinannya begitu Kemudian Distribusi data yang tidak normal Nanti akan berdampak Pada variance Covariance matrix Nanti akan saya tunjukkan Apa itu variance Covariance matrix Jadi variance Covariance matrix Ini adalah Jantungnya Jantungnya Sem Bapak Ibu Jadi modal Kita untuk membuat model Itu adalah dari matrix ini Jadi bukan dari data mentah Bapak Ibu Karena yang dilakukan oleh software Dari data Bapak Ibu Itu sama dia Dirubah dulu Menjadi Variance Covariance matrix Jadi matrix Nanti kemudian baru Dianalisis Menjadi Model Pasti Apa model Estimates Kenapa kok interval Dia lebih Mungkin Mungkin kita mendapatkan Distribusi data yang cenderung normal Kenapa Bu Kira-kira Menurut Kira-kira Kenapa Kok bisa Kalau nominal kan Semakin kecil Karena kan Variasinya kan kecil Kayak gender misalnya Laki-laki perempuan binary Misalnya Tapi kalau Ordinal antara 1 sampai 5 Berarti kan ada efek Range datanya Atau dari variance Atau Ya dari range apa Istilahnya Apa ya namanya Istilahnya ya Sealing effectnya Jadi Karena maksimal dia 5 Minimal 1 Maka kan variasinya Gak banyak Akhirnya Kalau variasinya gak banyak Peluang untuk menjadi Distribusi normal Itu menjadi Lebih kecil akhirnya Tapi kalau data interval Misalnya Kalau data interval Mungkin ketika Bapak-Ibu mengukur Seberapa menarik Misalnya seberapa menarik Saya buat Bapak-Ibu Dari 0 sampai 100 Oh berarti dari 0 Sampai 100 Ya itu mungkin Akan lebih mungkin Untuk mendapatkan distribusi Distribusi normal Tapi kalau Bapak-Ibu 1 sampai 5 Misalnya Kalau 1 sampai 5 Berarti kan Variasinya kan Sangat terbatas Bapak-Ibu Antara 1 sampai 5 Jadi panjang respon Atau Istilahnya jumlah respon Jumlah respon yang mungkin Itu juga bisa Berdampak pada Apakah distribusi datanya Menjadi normal atau tidak Seperti itu Setelah yang Dengaruhi oleh Penukuran Tidak 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 Nah ini dia Perdebatan abad ini Jadi apakah Likert itu Ordinal atau interval Menurut Bapak-Ibu Apa? Oke Kalau misalnya interval Katakanlah misalnya Bapak-Ibu Memberikan full response Katakanlah Bu Amel adalah Orang yang cantik Sangat tidak setuju Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Kalau interval itu Kira-kira membedakannya Dengan ordinal apa Bapak-Ibu? Kira-kira Kira-kira apakah Dari Sangat tidak setuju Ke Tidak setuju Dan antara Sangat setuju Dengan setuju Itu jaraknya sama? Ada jaminan Ada jaminan Nah itu disebut dengan Variable dummy Variable dummy Jadi begini Bapak-Ibu Jadi Kalau misalnya Yang paling utama Ciri dari data Data ordinal adalah Bapak-Ibu tahu bahwa Ketika ada seseorang Yang bilang bahwa Dia Sangat tidak setuju Dengan pernyataan Bu Amel adalah Orang yang cantik Dengan ada yang bilang Bahwa Sangat setuju Bahwa Bu Amel itu adalah cantik Dan itu adalah suami saya Misalnya Maka kita bisa bilang Kita tahu bahwa Sikap Sikap suami saya Terhadap kecantikan saya Itu lebih positif Daripada orang yang bilang Yang bilang tidak setuju Kita tahu bahwa Sangat setuju Itu lebih tinggi Daripada tidak setuju Tapi kita tidak tahu Jarak antara Satu opsi Dengan opsi yang lain Itu sama persis Antara Sangat tidak setuju Biar lebih visual Jadi misalnya Suami saya bilang Saya sangat cantik Tapi ada orang yang bilang Sangat tidak cantik Kita tahu bahwa Yang sangat setuju Ini lebih positif Ada urutan Kita tahu ada urutan Tapi antara jarak Satu dengan yang lain Ini tidak Tidak tahu Apakah Sama atau tidak Jadi jarak Antara Ini dengan ini Dengan ini Dengan ini Ini kita tidak tahu Dan prinsipnya Kalau ordinal kan seperti itu Bapak Ibu ya Tapi kenapa misalnya Ketika kita pakai Yes and no question Misalnya Benar atau salah Benar atau salah Kalau misalnya Penggunakan tes prestasi Maka ini hitungannya adalah Data rasio Malahan Bukan lagi interval Kenapa? Meskipun responnya Cuma dua Antara satu sama nol Kalau seandainya Seseorang itu menjawab satu Berarti Atau gender misalnya Bapak Ibu Laki-laki dan perempuan Kenapa kok Laki-laki dan perempuan Ini sebenarnya Bisa dibilang Bukan lagi data dikotomi Sebenarnya Dia data rasio Yang membedakan Data rasio Dengan data interval Apa Bapak Ibu? Rasio dengan interval Nah nol mutlak artinya Nah Jadi ketika Kita bilang nol Barangnya ini gak ada Kalau misalnya Bapak Ibu Kalau intelijensi Kira-kira masuk interval Kenapa Bapak Ibu? Kalau misalnya Intelijensi saya nol Apakah berarti Saya tidak punya intelijensi? Tidak Kalau seandainya Orang Kalau seandainya orang Mendapat Jawaban Mendapat jawaban Satu Mendapat skor satu Pada tes Apakah nol Pada tes Apakah itu Kita bisa bilang Bahwa dia tidak Tidak berhasil Dalam tes Kan begitu? Tidak Maka ini disebut dengan Meskipun bentuknya dikotomi Dia hitungannya data dummy Namanya data dummy Dia membingungkan Jadi artinya Meskipun dia Sebenarnya Factually adalah dikotomi Tapi dia sebenarnya Juga punya nol mutla Dia data dikotomi Tapi juga nol mutla Kenapa kalau laki-laki Perempuan juga Hitungannya adalah data dummy Bapak Ibu? Ya kalau Laki-laki Kita bilang laki-laki Maka dia tidak punya Ciri-ciri perempuan Sedangkan kalau perempuan Dia tidak punya Ciri-ciri laki-laki Jadi ketika nol Maka dia Tidak punya Ciri-ciri laki-laki Misalnya Referens kategorinya Atau referensinya Adalah laki-laki Laki-laki satu Perempuan nol Maka ketika saya bilang Kenapa nol? Ya karena orang ini Tidak punya ciri-ciri laki-laki Jadi ini juga nol mutla Hitungannya Maka ini disebut dengan Data dummy Bapak Ibu Perlu diulangi? Perlu diulangi? Oke baiklah Saya ulangi Jadi kenapa kok data Likard Likard ini sebenarnya ordinal Bapak Ibu Tapi semua orang Mengabaikannya Dianggap interval Semua orang Mengabaikannya Jadi Kenapa kok interval Eh kenapa kok diordinal Bukan interval Karena kita tidak pernah Benar-benar yakin Dan tidak bisa membuktikan Bahwa jarak antara Sangat tidak setuju Dengan tidak setuju Itu sama dengan Setuju ke Sangat setuju Kita gak pernah bisa Membuktikan itu Jadi ini adalah Hitungannya adalah Ordinal Ordinal Cara yang bisa kita lakukan Ini ada beberapa trik Yang dilakukan oleh peneliti Itu adalah Kita tidak memberikan Full response Seperti ini Bapak Ibu Jadi misalnya Ini 1 sampai 5 Yang kita kasih label Itu cuma yang Nilai ekstrim aja Jadi kita bisa Mengasumsikan bahwa Responden kita itu Membayangkan bahwa Jarak antara 1 ke 2 Jarak 2 ke 3 Dan jarak ketiga ke 4 Ini sama Karena kita tidak Memberikan full label Di sini ya Nah ini disebut dengan Semi interval Semi interval item Itu salah satu cara Untuk mensiasati bahwa Setidaknya itu Mengurangi bias Ketika kita Daripada kita Mengasumsikan bahwa Yang ordinal ini adalah Interval Padahal ini jelas-jelas ordinal Tapi kita memilih Mengabaikannya kan Bapak Ibu Selama ininya Betul kan Kita memilih Mengabaikannya Iya Tapi memang Itulah Kadang-kadang Keluatnya Bahwa kita ini Sekumpulan ilmuwan Tapi juga ternyata Kadang-kadang Rasio kita harus kita Pinggirin dulu Hanya supaya Untuk menghilangkan Ketidaknyamanan Hal lain yang perlu Yang ditanyakan Oke Bapak Ibu Kalau misalnya data Bapak Ibu Tidak normal Masih ada harapan Bapak Ibu bisa melakukan Transformasi Ketika kita tahu Bahwa data kita Tidak normal Itu ada dua cara Yang bisa kita cek Dari distribusi kita Yang pertama adalah Kita coba lihat Dia gepeng apa gembu Dia gepeng Atau gembu Kalau gembu Gedut Misalnya Itu adalah Sesuatu yang disebut dengan Kurtosis Bapak Ibu Kurtosis Yang kedua Yang kita bisa lihat Adalah kita coba lihat Dia juling atau tidak Itu disebut dengan Skewness Nah Kalau misalnya Bapak Ibu Katakanlah Saya itu Ngajar di Psikologi UNER Tiba-tiba datang Ada anak satu dari Stanford Masuk ke kelas saya Kemudian saya kasih ujian Ya bukan saya meremehkan Mahasiswa saya ya Tapi mungkin ini Hypothetically Nilainya dia Itu paling besar Misalnya Nilai statistiknya Paling besar daripada Mahasiswa saya Di Psikologi UNER Misalnya Maka yang terjadi adalah Mungkin distribusinya Seperti ini Bapak Ibu ya Karena dia kebawa Sama ada satu Nilai mahasiswa Yang sangat ekstrim Sehingga yang terjadi Di sini adalah Dia juling negatif Dia juling negatif Nah kalau juling Seperti ini Bapak Ibu Maka yang terjadi adalah Kita bisa melakukan Probit transformation Probit Jadi kita transformasi Dengan teknik Probit transformation Nah tetapi Kalau gepeng Atau gembunya Kalau kurtosis kan Bapak Ibu yang menentukan Apakah dia gepeng Atau gembu Seperti ini Tidak bisa dikoreksi Dengan sekedar Melakukan transformasi Ini agak kompleks Dan biasanya Banyak tidak Berhasilnya Sehingga yang disarankan adalah Kalau dia kurtosisnya Yang jelek Maka lebih baik Bapak Ibu menggunakan Teknik non-parametrik Atau dalam konsep Dalam konteks Maka Bapak Ibu Perlu memilih Model estimasi Atau algoritma Estimasi Yang ramah Pada jenis data Yang lebih less Restrictive Daripada maksimum Lightlyhood Jadi kalau Bapak Ibu Menggunakan regresi Biasa Menggunakan algoritma Yang namanya Maksimum Lightlyhood Bapak Ibu tidak perlu Belajar maksimum Lightlyhood Atau apa Itu urusannya orang statistik Yang jelas Kalau maksimum Lightlyhood Itu prinsipnya adalah Terlalu banyak Asumsi yang harus dipenuhi Termasuk soal normalitas Tapi sekarang sudah ada Algoritma yang bisa kita gunakan Untuk mengkoreksi Atau Mengfasilitasi Data-data yang sifatnya Distribusinya tidak normal Nah kalau dalam model Dalam apa Dalam statistik Itu ada dua hal Yang bisa Bapak Ibu lakukan Yang pertama Bapak Ibu bisa menggunakan Teknik yang disebut Bootstrapping Ada yang pernah dengar Bootstrapping 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 itu Gimana Bapak Ibu Prinsipnya Bapak Ibu pernah nonton Spongebob Jadi random ya Spongebob Spongebob itu ada satu episode Dimana Spongebob itu Mau ikut Binaraga Itu kontes Binaraga Karena dia kurus Yang dilakukan adalah Dia beli balon Kemudian dia pakai balon itu Kemudian ditiup Dia seolah-olah Mesarnya Teknik bootstrapping Mungkin kayak begitu Jadi Pada dasarnya Data yang Bapak Ibu Itu sampelnya kecil Misalnya sampelnya cuma 100 Dan Bapak Ibu kan Sebenarnya Yang Bapak Ibu tertarik adalah Bukan yang terjadi pada sampel Tapi yang terjadi pada populasi Nah Yang terjadi adalah Supaya estimasi Bapak Ibu itu Akurat mencerminkan populasi Maka Bapak Ibu melakukan Teknik bootstrapping Dengan cara Menganggap 100 sampel itu Adalah sebagai populasi Bapak Ibu Dan yang dilakukan software adalah Dia mengambil banyak Kelompok sampel Dari 100 orang itu Jadi dia mengambil banyak sekali Kelompok sampel Jadi kalau Bapak Ibu Misalnya Nge-bootstrap 1000 Kali Maka Bapak Ibu punya 1000 kelompok sampel Dari 100 Sampel itu Jadi kalau misalnya Satu kompok sampel Ada 10 Bapak Ibu punya 10.000 sampel sekarang Nah itu sangat mungkin Dilakukan dengan software sekarang Karena Model komputasi Karena melakukan Ya karena dengan Ya Kalau dulu 10 tahun yang lalu Bapak Ibu kalau nge-bootstrap Itu nunggu 30 menit Nunggu komputernya jalan Tapi sekarang sudah jauh lebih cepat Karena prosesor dan sebagainya Kecanggihan teknologi Sehingga Mensimulasikan dengan Bootstrapping 1000-5000 kali Itu jauh lebih cepat Daripada Daripada dulu Daripada 10 tahun yang lalu Atau Bapak Ibu bisa Menggunakan metode estimasi Yang disebut dengan Weightedly Square Nanti akan saya jelaskan WLS gitu apa Jadi tidak menggunakan Maximum likelihood Tapi Bapak Ibu menggunakan Weightedly Square Kalau Bapak Ibu menggunakan AMOS AMOS itu di versi yang lama Dia cuma nyediakan Maximum likelihood Tapi sekarang mungkin enggak Sekarang dia menyediakan WLS juga Saya kurang tahu Tapi yang jelas Kalau menggunakan AMOS Ada lebih sedikit Pilihan yang Bapak Ibu bisa pilih Sehingga kadang-kadang Dia enggak terlalu cocok Sama Kebutuhan Bapak Ibu Kadang-kadang seperti itu Sejauh ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan Apakah kita butuh Break 2 atau 3 menit Bapak Ibu bisa Iya Saya Saya sangat memahami Bahwa ini sangat melelahkan Karena tidak Saya kira tidak banyak orang Yang mau menyediakan Satu hari untuk belajar Hal menyebalkan seperti ini Jadi Bapak Ibu Mungkin saya kasih waktu 2 atau 3 menit Untuk ambil kopi Sambil makan snack Setelah itu kita akan lanjutkan Ke korelasi Korelasi luar biasa Betul Baik Bapak Ibu Kenapa kita harus mulai dari korelasi Kenapa enggak langsung aja Kita langsung Coba latihan Karena sekali lagi Bapak Ibu Saya kepingin Saya berharap juga Dan Bapak Ibu tentu saja berharap Bahwa Bapak Ibu juga Memahami apa yang Bapak Ibu lakukan Dengan teknik analisisnya Jadi supaya cocok antara Riset Questions Atau pertanyaan penelitian Bapak Ibu Dengan teknik analisis yang Bapak Ibu pilih Sehingga kita akan mulai dari korelasi Jadi korelasi ini adalah teknik SEM Bapak Ibu pada dasarnya adalah korelasi Jadi kita tertarik untuk tahu Korelasi antara item dengan konstruk Dan kita juga kepingin tahu korelasi antara observe variable dengan latent variable Dan juga kita kepingin tahu korelasi antara latent variable dengan latent variable Jadi pada prinsipnya ini tentang korelasi Cuma dia lebih kompleks daripada korelasi biasa Kemudian Bapak Ibu yang terakhir Yang berikutnya adalah Pada dasarnya kita nanti Semua software SEM pada dasarnya itu Dia bahan mentahnya Yang digunakan untuk mengeluarkan Mengeluarkan hasil atau output Yang mereka gunakan adalah Variance covariance matrix Jadi bukan data kasar Bapak Ibu Jadi pada dasarnya data kasar Bapak Ibu itu Nanti sama software itu dirubah jadi matrix dulu Kemudian sama dia baru dari matrix itu Dia kemudian mengeluarkan output Mengeluarkan sesuatu yang disebut dengan model parameter Nanti akan saya jelaskan apa itu model parameter Bapak Ibu ini adalah jenis-jenis korelasi Yang kita paling familiar adalah yang pertama yaitu Pearson Tapi Pearson ini adalah yang paling banyak syaratnya Dibandingkan dengan yang lain Karena Pearson ini yang pertama Distribusi data harus normal Distribusi data Bapak Ibu ya Distribusi data harus normal Kemudian yang kedua adalah Bentuk atau level pengukuran Kedua, ketiga, keempat variable Itu semuanya harus interval Sedangkan ada beberapa pilihan Teknik korelasi yang Bapak Ibu bisa pilih Ketika situasinya itu berbeda Kalau misalnya Bapak Ibu kedua Variablenya ordinal Bapak Ibu bisa pakai Spearman dan pakai Candlestau Atau Bapak Ibu bisa menggunakan P Atau tabel contingency Kalau Bapak Ibu DSPSS itu yang di bagian Contingency tabu atau cross tabs Itu ketika misalnya variable Bapak Ibu Keduanya nominal Bapak Ibu ingin tahu korelasi antara gender Dengan tingkat pendidikan ordinal Antara gender dengan Kemungkinan orang itu menjadi perokok Misalnya Perokok atau tidak Korelasi antara status merokok Apakah dia perokok atau Dia perokok aktif Perokok pasif Atau tidak keduanya Misalnya itu kan nominal Bapak Ibu ya Itu Bapak Ibu bisa menggunakan Korelasi P Atau tabel contingency Kalau Bapak Ibu ingin tahu korelasi Antara variable interval dengan nominal Bapak Ibu bisa pakai point misrial Dan Ada banyak yang Bapak Ibu bisa pilih Tergantung dengan kondisi Bapak Ibu Yang paling umum Bapak Ibu Kenapa korelasi ini menjadi penting Karena kalau seandainya Bapak Ibu Menggunakan Kedu misalnya variable Bapak Ibu itu Bentuknya adalah interval Maka yang terjadi adalah Bapak Ibu punya matrix Korelasi Maka matrix korelasi itu menggunakan Pearson's R Nah kalau ternyata variable Bapak Ibu itu Misalnya dikotomi Kayak misalnya Kalau dalam Misalnya Bapak Ibu Kepingin tahu Kepingin melakukan uji validitas Alat ukur Uji validitas tes prestasi misalnya Yang responnya adalah ya dan tidak Salah dan benar Itu kan dikotomi Bapak Ibu ya Maka nanti matrixnya itu menggunakan polychoric Polychoric correlation Bisa polychoric bisa tetracoric Correlation Jadi itu mengukur Melakukan estimasi korelasi Ketika variabelnya Kalau ordinal maka polychoric Kemudian kalau dia nominal misalnya Maka menggunakan model tetracoric Nah Yang akan kita lakukan Bapak Ibu Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan skala Likard Berarti kan datanya ordinal Bapak Ibu ya Maka yang tepat adalah Kalau Bapak Ibu mau pakai SAM Maka matrix korelasinya itu menggunakan matrix yang polychoric Karena kan dia ordinal Jadi Bapak Ibu tetap bisa melakukan SAM Ketika matrix korelasinya Itu adalah menggunakan korelasi yang polychoric Seperti itu Jadi Kalau dulu agak lebih rigid Uji asumsi untuk SAM Jadi kalau misalnya interval agak bisa menggunakan SAM Karena kalau Dia bentuknya ordinal bagaimana caranya kita mendapatkan normal Data yang normal Kalau dia datanya ordinal Sehingga sebenarnya Bapak Ibu Kalau menggunakan ordinal dan data tidak normal pun Bapak Ibu bisa mengasumsikan bahwa Matrix korelasi yang Bapak Ibu input Itu menggunakan korelasi polychoric Sudah diurus oleh software Jadi kita tinggal masukkan data mentah Nanti software akan mengolah sendiri Jadi Bapak Ibu tidak perlu Apa namanya Tidak perlu bingung Tidak perlu repot Nanti akan saya tunjukkan bentuknya seperti apa Lalu kemudian Bapak Ibu Seandainya Bapak Ibu melakukan pelaporan Pelaporan ketika Bapak Ibu melakukan SAM Maka yang harus dilaporkan itu adalah matrix korelasi Matrix korelasi dan matrix covariance Variance covariance matrix Jadi yang dilaporkan Makanya Bapak Ibu kalau lihat di penelitian-penelitian Di jurnal-jurnal itu biasanya yang dilaporkan adalah matrix korelasi Jadi Bapak Ibu pertama melaporkan Korelasi antar variable yang ada di model Bapak Ibu Jadi matrix korelasi ini sangat penting peranannya Nah ada beberapa faktor Bapak Ibu yang mengaruhi korelasi Jadi korelasi ini sebenarnya Kadang-kadang juga kita dapat hasil segitu Itu juga ada beberapa penyebabnya Pertama adalah level pengukuran Kalau Bapak Ibu misalnya mengkorelasikan dua variable ordinal Maka korelasinya akan cenderung lebih rendah daripada dua variable interval Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada, nah ini dia disebut dengan restriction range Bapak Ibu Jadi range data itu cenderung restrictive Cenderung 1 sampai 5 Maka korelasinya akan cenderung tidak terlalu besar Kemudian linearitas ini yang tadi saya sampaikan Ketika suami dan istri Bapak Ibu bilang Mereka mencintai kita Seiring dan bertamanya waktu Itu tidak selalu seperti itu Bapak Ibu Ada hubungan mungkin Tapi hubungannya tidak linear Jadi ketika Bapak Ibu analisis korelasi Itu kelihatannya tidak ada hubungannya Kelihatannya tidak ada hubungannya Padahal sebenarnya mungkin ada hubungan Tapi hubungannya tidak linear Nah seperti itu Bisa juga ketika terjadi data outlier Ada satu data outlier Korelasinya berubah Atau nanti kita juga akan belajar koreksi atenuasi Nanti akan saya simpan Kemudian jumlah sampel Jumlah sampel itu sangat merubah Koefisien korelasi Semakin sedikit semakin sulit Bapak Ibu mendapatkan korelasi yang kuat Kemudian sampling variance Sampling variance ini adalah Bagaimana cara menjelaskannya ya Jadi kalau sampling variance itu kayak gini Bapak Ibu Kalau seandainya saya mengambil data Di satu populasi yang sama Pak Edy juga mengambil sampel dari populasi yang sama Maka estimasi korelasi saya sama Pak Edy itu bisa berubah Tergantung apa Tergantung variasi orang atau kelompok sampel yang kami ambil Jadi tentu saja variasi dari kelompok sampel Itu juga bisa mempengaruhi kekuatan korelasi Kalau misalnya katakanlah Saya dan Pak Edy sama-sama peneliti Pengen tahu korelasi antara Tingkat sosioekonomi dengan kesehatan mental pada warga Semarang misalnya Sample saya itu kebanyakan mahasiswa UNES Samplenya Pak Edy itu lebih bervariasi Ada orang UNES, ada orang warga umum, ada orang Panti Jompo dan sebagainya Nah variasi dari kelompok sampelnya Pak Edy Dengan variasi di kelompok sampel saya Kira-kira mana yang lebih besar variasinya Pak Edy Karena Pak Edy mengambil lebih banyak Kelompok, lebih banyak Responden yang mungkin lebih representatif Menggambarkan warga Semarang Oleh karena itu variasi dalam kelompok sampel itu juga Mempengaruhi korelasinya Nah ketika, menurut Bapak Ibu Korelasi yang saya temukan dengan yang Pak Edy temukan Kira-kira mana yang lebih besar kira-kira Saya, mahasiswa EY, saya hanya mengambil sampel mahasiswa UNES Pak Edy mengambil sampel yang lebih bervariasi Kira-kira korelasi yang akan ditemukan Pak Edy lebih besar atau lebih kecil dari saya Kenapa kalau lebih besar, kenapa kalau lebih kecil Kira-kira mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil Korelasi antara tingkat sosioekonomi Dengan kesehatan mental Jadi saya ingin tahu Makin besar korelasinya Makin besar korelasinya Yang mungkin lebih tepat adalah lebih kecil justru korelasinya Karena kita tahu ketika sampel kita bervariasi Mungkin ada lebih banyak variable yang bisa menjelaskan Kenapa dua variable itu berkorelasi Jadi mungkin ketika sampel saya lebih besar Pak Mungkin sebenarnya bukan tingkat sosioekonomi Mungkin kalau orangnya lebih tua Mungkin dia lebih kalem Mungkin saya enggak tahu Tapi kalau mahasiswa sini kan senderung lebih homogen Artinya mungkin iya Mungkin korelasinya akan besar Karena mungkin tantangan mereka adalah Kiriman duit dari orang tua mungkin Saya juga enggak tahu Tapi mungkin ketika sampelnya lebih bervariasi Maka mungkin korelasinya akan lebih kecil Karena kita tahu ada banyak variable Yang mungkin berkorelasi dengan kesehatan mental Tidak hanya sosioekonomi Jadi tentu saja kekuatan korelasi Sangat bergantung pada variasi dari sampel Padahal Bapak Ibu kalau tahu Kalau Bapak Ibu baca jurnal-jurnal psikologi Itu lebih banyak subjeknya siapa Bapak Ibu? Partisipannya siapa? Masiswa? Semester 2 atau semester 3? Dan di Amerika Utara Tapi itu seolah-olah menggambarkan orang seluruh dunia Kurang aja memang mereka itu Tapi nanti kalau kita mau masukkan jurnal Dibilang oh dari Indonesia Masuk aja ke jurnal regional Jangan di sini Jangan di jurnal internasional Kok bisa mereka menganggap diri mereka Adalah representasi umat sedunia? Sedangkan kalau kita mau masuk Kita disuruh masukkan ke regional jurnal Ya itulah yang terjadi Bapak Ibu Ya jadi Ya begitu lah Ya buktinya Artinya sebenarnya Kita tahu bahwa Prestisnya jurnal itu juga Tidak ada kaitannya dengan Apakah temuannya bisa dipercaya atau tidak Ini karena ada krisis kredibilitas Jadi tidak penting lagi lah Prestis jurnal itu Yang penting adalah Bisa dipercaya tidak? Jadi penelitiannya sendiri Kalau mau tahu dia berkualitas atau tidak Jangan lihat impact faktornya Jangan lihat dia ki 1, ki 2, ki 3 Ya baca aja artikelnya kan selesai Ya kan? Tapi kita yaudah Ambil cara cepat Tapi memang bias kita pada Ya namanya manusia Ada hilafnya Heuristik Jadi kita yaudah bias aja lewat Ki 1, ki 2, ki 3 lewat Tapi kita tidak benar-benar membaca artikelnya Itu repotnya itu Nah jadi Kira-kira seperti itu Ibu Ya boleh Sebentar lagi akan saya sampai ke sana Sebentar lagi kita akan sampai di sana Nah sekarang Bapak Ibu Kalau sekarang sedang membuka slide-nya Bapak Ibu bisa klik Data set contoh korelasi Untuk mengetahui bahwa Memang faktor-faktor ini memang betul-betul berpengaruh pada korelasi Kalau seandainya Bapak Ibu tidak sedang membuka slide Bapak Ibu bisa masuk ke repository Inilah saya senang sekali Kalau dimasuk ke repository Nah ini Bapak Ibu di bagian data set Bapak Ibu bisa klik Sorry Ini Bapak Ibu bisa klik Kemudian Bapak Ibu bisa klik contoh korelasi Supaya untuk mengunduh Apa namanya data setnya Oke Ketika sudah diunduh Bapak Ibu bisa buka Nah ini sambil saya menjelaskan tentang korelasi Juga sekaligus saya akan menjelaskan Memberikan overview soal cara kerja tulus ini Apa sih cara kerjanya JASP Jadi ketika Bapak Ibu buka Maka dia akan bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu ya Ya sama seperti apa yang ditampilkan di layar laptop Bapak Ibu semua Ya jadi saya akan menjelaskan secara singkat Sebenarnya sih Bapak Ibu Kalau tidak perlu dijelaskan secara singkat Ini juga sudah user friendly tapi overview sedikit Jadi ketika Bapak Ibu membuka software ini Maka awalnya itu mestinya nanti bentuknya seperti ini Nah kayak begini bentuknya Jadi disini nanti ada tiga tampilan Bapak Ibu Jadi tampilan pertama adalah data viewer Jadi Bapak Ibu bisa melihat data Kemudian Bapak Ibu dilihat disini ada panah Ada tanda panah ketika Bapak Ibu klik Maka yang keluar adalah Opsi Opsinya Maka kemudian ini di sebelah kanan ini adalah output Bapak Ibu Adalah output Nah ini coba saya mulai dari data viewer Jadi nanti ini datanya masuk ke sini Bapak Ibu Nah JASP ini memang dia tidak bisa Bapak Ibu tidak bisa mengedit langsung di JASP Tidak bisa mengedit datanya Jadi yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu meng-input di file CSV Di file CSV File Excel Kemudian disimpan dalam bentuk CSV Kemudian kalau sudah bentuknya seperti ini Bapak Ibu tinggal klik dua kali Nah ketika di klik dua kali Maka nanti yang keluar adalah file Excel Betul Bapak Ibu Yang kedua yang keluar adalah file Excel Seperti ini Yang keluar adalah file Excel Jadi Bapak Ibu ketika mau mengedit data Maka mengeditnya di Excel Jadi yang pertama kan seperti ini Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu ini double klik Diklik dua kali Klik dua kali Maka yang keluar adalah Ia generate data file karena Bapak Ibu belum punya filenya kan Bapak Ibu bisa klik generate data file Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memberikan nama Terserah apa saja boleh Jadi Bapak Ibu sekarang punya dua file Jadi file data File yang dalam bentuk CSV Memang ini agak tidak praktis ya Karena Bapak Ibu bisa pakai Jamovi Jamovi ini jauh lebih praktis Karena Bapak Ibu bisa Apa namanya Bisa ngedit data langsung di dalam softwarenya Nanti akan keluar Excel Seperti ini Bapak Ibu bisa ngedit Jadi datanya di sini Nah ada beberapa Bapak Ibu karena itu bentuknya CSV Karena dia modelnya comma delimited Dia tidak terlalu cantik bentuknya Jadi dia angka-angka-angka Koma-angka-koma-angka-koma Memang ini jelek Dia tidak bisa dilihat Elek banget Tapi ini justru yang biasanya sering diharapkan oleh jurnal Kenapa? Karena file seperti ini File apa namanya File bentuknya comma delimited seperti ini Dia bisa dilakukan Kita bisa melakukan analisis di hampir semua software Jadi kalau Bapak Ibu menyimpannya dalam bentuk SAF Maka orang yang mau melakukan analisis ulang pada data Bapak Ibu Dia harus install SPSS dulu Dan orang Barat Bapak Ibu tidak terlalu suka dengan ide mereka install yang bajakan Gak seperti kita Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya kolaborator di luar negeri Mungkin saya tidak terlalu menyarankan Bapak Ibu Menyimpan data dalam bentuk .sav Jadi menggunakan CSV Karena ini dia machine readable juga Jadi mesin itu bisa membaca datanya Jadi karena sekarang standarnya Bapak Ibu Tidak hanya bisa dibaca dan dipahami oleh manusia Tapi juga bisa dipahami oleh mesin Kalau Bapak Ibu pakai Microsoft Eh pakai Office yang 2000 2000 berapa ini punya saya 2017 Maka nanti akan keluar begini rapi Jadi dia tidak bentuknya comma delimited seperti yang Iya Jadi dia akan keluarnya bentuknya rapi seperti ini Tapi ya Bapak Ibu juga bisa misalnya meng-input data Bapak Ibu bisa meng-input data di file Excel biasa seperti ini Kemudian jangan disimpan dalam bentuk XLS Tapi disimpan dalam bentuk CSV Iya Dibentuk CSV Karena kalau CSV ini Bapak Ibu mau pakai SPSS Mau pakai STATA Mau pakai M+, mau pakai R Mau pakai JAS Mau pakai JAMOVI Semua bisa Tapi kalau .sav hanya bisa di SPSS Kayak begitu Nah ini saya akan coba demonstrasikan fungsinya Jadi Bapak Ibu tahu bagaimana cara menggunakannya Misalnya Bapak Ibu sudah punya data Di data viewer seperti ini Bapak Ibu kepingin melakukan analisis korelasi Sangat mudah dan sangat sederhana Mirip seperti SPSS Bapak Ibu tinggal klik aja disini ada mau di regression Ini ada correlation matrix Misalnya Bapak Ibu bisa klik correlation matrix Setelah Bapak Ibu klik correlation matrix Akan keluar jendela seperti ini Bapak Ibu Keluar jendela seperti ini Maka disini ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kita Yang kita bisa execute Nanti kemudian outputnya akan keluar disini Bapak Ibu Outputnya akan keluar di sebelah kanan Misalnya Bapak Ibu coba masukkan X1 Ke variable Ke column variable Seperti ini Kemudian X2 Bapak Ibu silakan masukkan juga Kemudian Bapak Ibu bisa memilih mau pakai Pearson, Spearman, Kendall, Stau Atau tiga-tiganya juga boleh Silakan Kemudian Bapak Ibu bisa klik confidence interval Misalnya Kemudian Bapak Ibu bisa punya plot Coba di klik nanti apa yang terjadi Dan cities for statistics Dan statistics juga silakan di klik Nah dengan Bapak Ibu mengklik Dengan Bapak Ibu mengklik pilihan Maka output yang di sebelah kanan ini akan berubah Bapak Ibu Misalnya Bapak Ibu coba hilangkan Spearman yang tadinya di klik Jangan di klik Nanti keluar disini di sebelah kanan Akan mengupdate sendiri Kalau di SPSS Kalau Bapak Ibu ingin melakukan analisis ulang Ingin menghilangkan Harus balik dari awal Sangat merepotkan Sangat merepotkan Tapi ini sudah ada di sebelah kanan Dia akan langsung update Nah sekarang coba Bapak Ibu klik yang Spearman Jadi biar kita tahu Spearman dan Kendalls tahu Kemudian ini hipotesisnya juga jelas Apakah hipotesis Bapak Ibu itu Variable-nya berkorelasi saja Atau dia berkorelasi positif Atau berkorelasi negatif Apa perbedaannya Bapak Ibu Kenapa kok peneliti harus Mengidentifikasikan Apakah hipotesisnya itu Kedua variable berkorelasi Atau berkorelasi positif Atau berkorelasi negatif Kenapa kita harus Mengidentifikasikan itu Bapak Ibu Betul Jadi kita Ini saat menentukan Apakah kita menggunakan Tes yang sifatnya One tail test Dengan two tail test Yes Betul sekali Pak Jadi ketika Bapak Ibu Hipotesisnya berarah Hipotesisnya berarah Berarti dia one tail test Berarti kan arahnya jelas Either mau positif Atau negatif saja Tapi kalau Bapak Ibu Tidak yakin arahnya Maka Bapak Ibu Menggunakan yang sebut dengan Two tail test Jadi dia bisa positif Bisa negatif Kalau misalnya saya centang Yang correlated Berarti dia one tail Apa two tail Bapak Ibu Two tail test Kalau saya Klik yang correlated positif One tail test Kalau yang correlated negatif One tail test Nah sekarang Bapak Ibu Coba lihat Bapak Ibu Sekarang coba Mohon perhatiannya Coba Bapak Ibu Klik yang Tanda panah yang di tengah ini Supaya Bapak Ibu Bisa melihat outputnya Dengan jelas Oke Oke Bapak Ibu sekarang Bisa dilihat disini Bapak Ibu Sudah punya matrix korelasi Antara X1 Dengan X2 Jadi Bapak Ibu Pengen tahu Korelasi antara X1 dan X2 Disitu Bapak Ibu Lihat ada Tiga Koeffisien korelasi Tiga Koeffisien korelasi Jadi yang pertama adalah Pearson R Kan Bapak Ibu Tadi kan Ngeklik Pearson R Kemudian ada juga Spearman row Kemudian keluar juga Sesuatu yang disebut dengan Kendal style Bapak Ibu ya Terus yang disini Disini Bapak Ibu Lihat ada Confidence interval Apa artinya Confidence interval Confidence interval P-value ini Misalnya gini Bapak Ibu Bapak Ibu kalau misalnya Lihat lembaga survei Lembaga survei Lembaga survei itu Biasanya yang dilaporkan Apa Bapak Ibu Jokowi, Prabowo Berapa-berapa gitu ya Terus kemudian Apa yang selain itu Yang dilaporkan Sesuatu yang namanya adalah Margin error Apa itu margin error Atau sampling error Bapak Ibu Jadi kalau kita Di penelitian kuantitatif Bapak Ibu Tugas kita sebagai peneliti Itu adalah memastikan Bahwa kita sebagai peneliti Sudah mengendalikan Semua error Yang ada Jadi margin error Atau sampling error Itu adalah kesalahan Estimasi Karena kita memilih Orang yang sebenarnya Tidak berhak menjadi sample Jadi kita memilih Atau menentukan Sample itu dengan tidak tepat Sehingga kita memastikan Bahwa seberapa Menyimpang Seberapa menyimpang Estimasi kita Kalau dibandingkan Dengan nilai sebenarnya Di populasi Bapak Ibu pada dasarnya Kan kita tidak tertarik Tidak hanya tertarik Dengan apa yang terjadi Di sampel kan Bapak Ibu ya Tapi kita tertarik Dengan apa yang terjadi Di populasi Karena tujuannya Kita adalah ingin melakukan Dena generalisasi Katakanlah misalnya Prabowo Misalnya dapat Katakanlah 23% Kemudian Jokowi Adalah 25% Misalnya Kemudian dengan margin error Sebesar 5% Margin error atau sampling error Ini adalah Bapak Ibu Itu standard error Dikali Z Z value Atau critical value Kalau Bapak Ibu Mau 95% Maka itu Dikali 1,96 Kalau mau 99% Maka dikali 2,58 Nah saya jelaskan logiknya Pasti Saya harus menjelaskan Ulang ya Bapak Ibu ya Misalnya gini Bapak Ibu Katakanlah Seandainya Kalau standard error Ini kan prinsipnya Sangat sederhana Bapak Ibu ya Kalau di statistik dasar Kita kalau Mau ada Kita mengestimasi sesuatu Maka ada standard errornya Nah standard error ini adalah Melekat pada Kalau Bapak Ibu Tertarik pada pengukuran Maka Kita juga Standard error ini adalah Measurement error Sama ya Atau estimation Error of estimation Katakanlah Bapak Ibu Misalnya Setelah dilakukan Estimasi Dari survei ini Ini survei pada 1000 warga Semarang Katakanlah Maka yang terjadi adalah Akan ketemu Misalnya sampling error Adalah sebesar Sebesar 5% Dan 5% ini adalah Dengan alpha Sebesar 5% Berarti kan 95% ya Confidence intervalnya Nah yang terjadi adalah Yang ini terjadi pada 1000 warga Semarang Hanya pada 1000 Padahal kan kita tertarik Sama pada warga Semarang Seluruh kota Nah yang terjadi adalah Kalau kita punya sampling error Maka kita bisa mengestimasi Kira-kira orang Semarang itu Dukungan pada Jokowi berapa Pada Prabowo berapa Sehingga kalau kita tahu Ini 5% Maka warga Semarang itu Sesungguhnya Itu dukungan terhadap Jokowi Eh terhadap Prabowo adalah Antara 18 Sampai 23 tambah 5 Berapa Bapak Ibu Dua telah Dukungan pada Jokowi Berarti 20 Sampai 30 Yang ini terjadi Di sampel Bapak Ibu Ini sampel ya Sampel pada 1000 orang Yang ini yang terjadi Di populasi Ini disebut dengan Confidence interval Atau saya kasih contoh nyata aja ya Contoh nyata Misalnya gini Bapak Ibu Kalau misalnya lihat Diketahui misalnya Korelasi antara Kesehatan mental Sosioekonomi Sosioekonomi Dengan kesehatan mental Pada 1000 warga Semarang Itu diketahui adalah 0,35 Misalnya Dari 0,35 ini Ketemu sampling Ketemu standard error Ada SE Ada standard error Katakanlah standard errornya Adalah 0,002 Misalnya Standard errornya Berarti ini kan Kalau Standard errornya adalah Bapak Ibu Masih ingat Rumusnya standard error Ya betul Jadi ini berkaitan dengan Kekilafan kita Sebagai manusia Yang kita gak mungkin Ini bikin 0 Karena kan sekali lagi Kita gak pernah Tahu true correlation Sehingga kemudian Ada sesuatu Sebenarnya standard error Yang menunjukkan Imprecision Kemungkinan bahwa Estimasi kita itu Tidak akurat Nah yang kita lakukan Adalah standard error Ini supaya menjadi Sampling error Atau margin error Maka kita perlu Mengalikan standard error Itu dengan Critical Z value Kalau Bapak Ibu Di distribusi normal Itu kalau 95% Maka dikali 1,96 Kalau 99% Maka dia Dikali 2,58 Katakanlah kita Kita mau 95% Karena kan alphanya 5% Bapak Ibu ya Kita kan senang Sama 5% Tidak tahu Olasannya apa Tapi semua orang Mahakukannya Akhirnya kita kali 0,002 Kita kali Dengan 1,96 Anggap aja Dikali 2 Berarti 0,0 Ya betul ya Bapak Ibu ya 0,04 Nah 0,04 Ini adalah Sampling error Sampling error 0,04 Maka Kalau 0,35 Ini yang terjadi Di sample Maka yang terjadi Di populasi Adalah R Plus minus Sampling error Jadi 0,35 Plus minus Oke Jadi kalau misalnya Ini katakanlah biar gampang Jadi 0,4 Bapak Ibu ya Biar gampang hitungnya Jadi kemudian berarti Yang terjadi di populasi Berapa Bapak Ibu? 0,31 Sampai Yang ini Adalah di sample Bapak Ibu Yang terjadi di populasi Adalah ini Makanya kenapa Ketika Bapak Ibu Melaporkan korelasi Itu juga dilaporkan Confidence interval Jadi kalau Bapak Ibu Lihat disitu Persons R nya Adalah 0,782 Maka Yang terjadi di populasi Berapa Bapak Ibu? 9,45 Sampai 0,301 Itu panjang atau lebar Bapak Ibu? Eh panjang atau pendek Bapak Ibu? Intervalnya Panjang Artinya apa Bapak Ibu? Standar errornya sangat tinggi Berarti makin gak pasti Atau makin pasti Bapak Ibu? Makin gak pasti Gak akurat Estimasi Bapak Ibu Oke sekarang gini Bapak Ibu Ini adalah Heart root nya Bapak Ibu Ini kan 95% Bapak Ibu ya Confidence interval ya Bapak Ibu masih pula Punya peluang sebesar berapa persen Sisanya? 5% Bapak Ibu masih punya peluang Sebesar 5% Bahwa korelasi di populasi Itu di luar rentang ini Jadi kalau misalnya lembaga survei Katakanlah dia bilang Dukungan pada partai A adalah Katakanlah 50% Kemudian standar error Sampling errornya adalah 5% Tapi yang dilaporkan kan cuma ini aja Bapak Ibu ya Madalik harusnya dilaporkan adalah Berarti dukungan di populasi adalah 35 sampai 45% Dimana masih ada peluang 5% Bahwa sesungguhnya di luar rentang ini Jadi sebenarnya statistik itu Tidak pernah memberikan Bapak Ibu kepastian Sebenarnya Tidak pernah Jadi kalau Bapak Ibu mencari kepastian Dengan menggunakan kuantitatif Bapak Ibu mungkin perlu merevisi ekspertasi Bapak Ibu Ya Jadi makanya sekarang Bapak Ibu Kalau misalnya submit jurnal Menggunakan FTA format Bapak Ibu pasti akan diwajibkan Untuk melaporkan Tidak hanya estimasinya Tidak hanya korelasi Tidak hanya slope Tidak hanya slope Tapi juga Bapak Ibu diminta untuk melaporkan 95% confidence interval Bahkan untuk efek size Kayak Cohen's D Bapak Ibu juga harus laporkan 95% confidence interval Jadi Bapak Ibu kita harus embracing ketidakpastian Tidak mungkin itu kepastian hanya melalui Allah semata Kita sebagai manusia banyak hilang Kenapa jadi gitu ya? Seperti itu Bapak Ibu Oke Kemudian Bapak Ibu Yang menarik disini adalah Menurut saya cukup Yang cukup Nah Bapak Ibu Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan matriks korelasi Tapi Bapak Ibu ketika scroll ke bawah Bapak Ibu punya correlation plot Jadi Bapak Ibu punya matriks korelasi Yang ada plotnya Cantik banget Jadi Bapak Ibu bisa tahu Distribusi data Distribusi datanya Kalau Bapak Ibu lihat disini Misalnya yang di kolom pertama Bapak Ibu itu sebenarnya adalah korelasi antara X1 dengan X1 Berarti itu kan adalah varian ya Bapak Ibu ya Kan mengkorelasi Saya Variable A dikorelasikan dengan dirinya sendiri Berarti itu menghasilkan varian Berarti menghasilkan distribusi Kita tahu disini distribusinya normal atau tidak Bapak Ibu Tidak normal ya Tidak normal Kemudian Bapak Ibu lihat di kolom yang ini Di kolom yang ini adalah korelasi antara X2 dengan X1 Yang ini juga X2 dengan X1 Sama Tapi yang atas adalah scatter plot Bapak Ibu Tapi yang bawah Coba Bapak Ibu lihat Ini adalah Berbagai macam Koefisien korelasi Yang diperoleh dari teknik korelasi yang berbeda Ini adalah Pearson R Ini adalah Spearman R Yang ini adalah Kendall Stau Jadi Bapak Ibu mendapatkan banyak informasi dalam satu plot Dan ini SPSS tidak bisa bikin Ya setidaknya lebih cantik Dilihat Oh iya ya Saya bisa tahu korelasi Saya bisa tahu ada keluarin scatter plot Dia keluarin distribusi datanya sekalian Jadi kalau datanya Bapak Ibu seperti ini Distribusinya Maka mana koefisien yang paling tepat Untuk menggambarkan korelasi antara X1 dengan X2 Apakah yang ini Apakah ini Atau yang ini Yang paling bawah Yang paling bawah bisa atau pakai Spearman Rho Bisa juga Ya Pakai Spearman Rho atau pakai Kendall Stau Tapi yang jelas Bapak Ibu tidak bisa pakai Pearson R ya Karena datanya Tidak normal Tidak normal Nah Bapak Ibu Salah satu fiturnya dari JASP Ini yang menurut saya juga sangat membantu buat Bapak Ibu adalah Bapak Ibu bisa mengimport Ini kan kalau Bapak Ibu simpan Klik Bapak Ibu coba tekan ctrl S Dia akan menyimpan Menyimpan file tersebut Bapak Ibu output sama data itu jadi satu file Kalau SPSS Bapak Ibu simpan outputnya sendiri Datanya sendiri Sintaksnya sendiri Jadi Bapak Ibu punya setidaknya tiga file Kalau ini sudah jadi satu Jadi kalau Bapak Ibu save Terus kemudian Bapak Ibu load lagi Maka Akan sama Dan yang menarik adalah Yang membuat saya juga agak sebel dengan SPSS adalah Tapi saya tidak pernah diminta untuk Ya ini karena mereka ngebelin juga si IBM ini Taruh mahal mereka ngecas untuk sebuah software Sebenarnya juga banyak kelemahannya Yang sering terjadi pada diri saya beberapa tahun yang lalu adalah Ketika saya melakukan analisis dengan SPSS Saya lupa saya ngeklik apa aja Jadi kalau saya diminta untuk melakukan analisis ulang Kenapa hasilnya jadi beda Kemarin saya ngeklik apa Jadi jadi bingung Saya ngeklik apa Nah kalau Bapak Ibu menggunakan jas Seandainya ini Bapak Ibu tutup jendela ini Kan cuma ada output Bapak Ibu klik lagi outputnya Akan keluar Bapak Ibu kemarin ngeklik apa Saya ulangi lagi Bapak Ibu misalnya punya output disini ya Punya output Kan ilang Kan Bapak Ibu enggak tahu tadi Tadi saya ngeklik apa ya Kok bisa dapet output kayak begini Nah untuk ngeluarkan window Apa ngeluarkan opsi Opsinya tadi Bapak Ibu tinggal klik aja Nah keluar lagi Oh alah aku ngeklik ini-ini Sampai keluar output seperti ini Jadi tidak ada ceritanya Bapak Ibu Waduh aku lupa kemarin Ngeklik yang mana Seperti itu Oke ini untuk perkenalan fitur standar dari JAS Sekarang Bapak Ibu Oh iya nanti Bapak Ibu Sekali lagi yang juga Menurut saya juga enak adalah Untuk outputnya JAS Ini adalah sudah sesuai dengan format FPA Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau bikin Mau nulis jurnal misalnya nulis artikel dalam bahasa Inggris Bapak Ibu tidak perlu menyesuaikan tampilannya Karena tinggal di copy paste aja Cara copy paste-nya begini Bapak Ibu Disini Bapak Ibu lihat ada tanda panah Setelah Bapak Ibu klik tanda panah Maka nanti ada pilihannya Apakah Bapak Ibu mau copy Atau mau di copy latex Ini kalau Bapak Ibu menggunakan latex Tapi kalau enggak ya di copy aja Ketika di copy nanti Bapak Ibu paste di word Coba Bapak Ibu coba Jadi Bapak Ibu copy terus coba di paste ke word Jadinya seperti apa Kemudian di paste Jadinya bagaimana? Bagus Jadinya bagus Kalau menggunakan SPSS kan Ada banyak sekali informasi Yang sebenarnya Bapak Ibu tidak butuhkan Di outputnya SPSS Jadi sudah selesai dengan formatnya FPA Nah Terus kemudian karena software ini juga didesain Untuk mengajar Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan catatan Di sini Bapak Ibu bisa klik add note Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan catatan Ke mahasiswa Bapak Ibu Bapak Ibu coba aja Jadi misalnya Bapak Ibu menuliskan apa-apa segala macam Kita langsung anak-anak juga tahu Oh oke caranya begitu Terus kemudian Dan kalau Bapak Ibu ingin menghapus outputnya Ingin menghapus outputnya Maka Bapak Ibu silakan klik Ini parentnya Kan ini korelasi matrix Bapak Ibu klik Kemudian silakan di remove Hilang Itu yang terjadi Oke Bapak Ibu Bapak Ibu bisa menambahkan ada beberapa fitur Utamanya JASP ini salah satunya kelebihannya adalah Dia menggunakan Dia menyediakan fitur untuk Bayesian statistics Ini Bayesian statistics Jadi dulu Bayesian itu Bayesian statistics hanya bisa di Running di software yang Jalimek kayak stun Kemudian JASP dan sebagainya Yang butuh coding yang agak Tidak masuk akal Sekarang Bapak Ibu bisa Menggunakan Bayesian statistics Dengan JASP Apa itu Bayesian statistics? Gimana cara menjelaskannya? Menjelaskannya ribet Jadi gini Bapak Ibu Bisa di klik aja Nanti di klik akan keluar Bapak Ibu coba klik Nanti akan keluar di atas Ini kalau di klik Audit akan hilang Buy-in akan hilang Network kalau ini hilang Meta-analysis hilang SEM hilang Somali stats hilang Kan kayak gini kan Standarnya Bapak Ibu ya Yang keluar Kalau Bapak Ibu mau menggunakan SEM Bapak Ibu ini klik SEM Nah keluar fitur SEM di atas Panah? Ya ini nih Maaf 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 Ada tanda tambah Di pojok sebelah kanan Bapak Ibu klik Butuh petunjuk memang Sampai menemukan Apa fitur Saya akan menjelaskan secara singkat Bapak Ibu fitur-fitur apa Jadi Bapak Ibu juga mungkin Punya banyak pilihan Tulis analisis ya Jadi kalau semakin banyak pilihan Tulis yang Bapak Ibu bisa gunakan Maka ada banyak sekali Pertanyaan penelitian Bapak Ibu bisa jawab Saya pernah berminat Saya pernah berpikir untuk menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia Untuk textbooknya Tapi sampai sekarang saya belum menemukan orang yang bersedia untuk membantu saya untuk menerjemahkannya Tapi saya memang berpikir untuk menerjemahkan Sebenarnya justru malah bukan JASP yang mau saya terjemahkan yang Jomofi Karena Jomofi Sedikit drama juga mungkin Bapak Ibu tertarik dengan gosip Jadi ceritanya Jadi JASP ini adalah software yang di develop sama peneliti-peneliti dari University of Amsterdam Dari UFA Timnya UFA ini itu dapat grant kalau nggak salah dari Uni Eropa Sehingga mereka bisa developing software yang open source dan powerful Dan untuk mengurangi kelemahannya SPSS Cuman rupanya ada dinamika di timnya Kayaknya mereka gegeran sendiri nggak jelas Terus ada developernya yang keluar Dan developernya ini bikin Jomofi Yang lebih banyak orang lebih suka karena nggak terlalu Orang agak pesimis dengan JASP Karena orang banyak bilang mungkin kalau dia nggak dapat grant lagi mungkin akan berhenti developingnya Tapi kalau yang Jomofi ini bener-bener developer independen yang sangat idealis seorangnya Dan mereka lebih cepat update Nggak update apa informasi Update softwarenya itu cepat sekali Jadi mungkin ada beberapa orang yang nggak terlalu in favor sama JASP Karena mereka nggak suka sama Eric Eric Jan Wagen-Wagen-Materas yang bikin Kayak gitu ya Banyak dramanya sebenarnya Ini nggak cuma di kita aja Mereka juga banyak dramanya Akhirnya si Jonathan Love itu dia keluar terus bikin Jomofi Kayak gitu Mungkin nanti akan saya mencoba untuk menerjemahkan ke yang Jomofi Dalam bahasa Indonesia Sehingga itu lebih aksesibel buat orang-orang Indonesia Kalau machine learning sebenarnya gini Bapak Ibu Machine learning itu adalah statistik sebenarnya Sebenarnya kayak k-means class analysis Statistik semua Cuma orang melebih-lebihkan Soalnya machine learning itu sesuatu yang sangat sophisticated Tiba-tiba sebenarnya machine learning ya permodelan Jadi Bapak Ibu menggunakan SEM Itu juga machine learning sebenarnya Karena pada dasarnya Bapak Ibu memberikan Machine learning itu konsep dasarnya begini Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu memberikan data set training pada mesin Mesin membuat model Sehingga dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi Kayak gitu Kalau Bapak Ibu mau coba Modul machine learningnya Bapak Ibu bisa klik Yang keluar apa aja Ini kebanyakan ya regresi Regresi kemudian cluster-nya Kemudian key means cluster analysis Kemudian random forest Random forest-nya juga sebenarnya cluster analysis Terus cluster analysis Jadi pada desainnya mengelompokkan data Dari menjadi beberapa kompo Tidak Tidak Jadi murni point and click Bapak Ibu Jadi makanya udah Perbiasa kan Pun nanti SEM SEM sebenarnya kita akan pakai sintak Tapi sintaknya sangat sederhana Bapak Ibu sampai kaget Wah ternyata sesederhana itu Kenapa saya menghindari sintak selama ini Nah Bapak Ibu kalau sudah familiar dengan sintak Yang akan kita gunakan Maka Bapak Ibu ini akan jadi Apa istilahnya ya Jadi godaan yang menarik Bapak Ibu untuk belajar R Karena sebenarnya sintaksnya sama seperti R Dan Bapak Ibu Saya bukan Saya tidak terlalu ingin melebih-lebihkan Tapi belajar R itu Banyak sekali keuntungannya Termasuk salah satunya Saya membuat website Yang kita gunakan untuk repository Saya menggunakan R Jadi dia bisa Wah dia Saya ada banyak sekali pekerjaan Yang bisa saya hemat dengan Belajar R Jadi tidak cuma untuk data analisis Tapi untuk banyak sekali keperluan Ya memang Karena kita belajar psikologi Memang tidak mungkin kita belajar programan Tapi percayalah Itu sangat bermanfaat Wah Ibu Sangat bermanfaat Tapi Bapak Ibu Untuk entry point memang agak Jangan R dulu Daripada Bapak Ibu stress Jadi kita Sampai jas dulu Bapak Ibu ngerti lavaan Nanti abis itu Akan tergoda untuk belajar R Oke sampai situ dulu Mungkin ada yang mau ditanyakan Untuk fitur-fitur dan sebagainya Bapak Ibu nanti di rumah Bisa bermain apapun Karena Bapak Ibu disini Kalau klik ada di pojok sebelah kiri Pojok sebelah kiri itu ada garis tiga Bapak Ibu coba klik Ya Bapak Ibu coba klik Begitu di klik Coba Bapak Ibu Lihat Apa klik yang open Yang open Kemudian terus Bapak Ibu coba Klik yang data library Ya data library Disitu ada banyak data set Data set yang Bapak Ibu bisa gunakan Untuk berlatih teknik statistik Kalau Bapak Ibu mau berlatih tites Bapak Ibu bisa klik yang tites Disitu ada Apa namanya Ada data set yang Bapak Ibu bisa gunakan Untuk oh ini contohnya tites Kayak gini Gitu Nah terus Bapak Ibu Kalau kembali klik yang di kategori Yang atas Yang kategori ini Ini ada buku Bapak Ibu bisa mengklik Bisa membaca buku Statistik yang sudah ada di dalamnya dia Seperti itu Nah ini Bapak Ibu Kalau misalnya suka sama bukunya Andy Field Andy Fieldnya sangat populer ya Discovering Statistics with SDSS itu Nah di JASP Kalau Bapak Ibu menginstall JASP Itu data set yang digunakan Untuk latihan di buku Itu sudah ada semua disini Jadi kalau Bapak Ibu Misalnya ngajar pakai Ngajar pakai bukunya Andy Field Di kelas Mahasiswa suruh latihan Data setnya sudah ada di dalam sini Iya Gitu Saya sudah 2 tahun ini Menggunakan JASP Eh JASP Di mahasiswa saya Alhamdulillah mereka merasa bahwa Pengalaman belajarnya jauh lebih baik Ketika menggunakan JASP Saya juga mengkombinasi ini Dengan merekam Mata kuliah Apa merekam Kuliah saya seperti ini Jadi tidak ada lagi mahasiswa yang datang ke saya Saya tidak tahu Gimana cara yang otak tu Untuk tenan Ada yang sampai kayak begitu Karena sudah saya rekam Mata kuliah semua Mata kuliah statistik saya Gitu Jadi itu ternyata memberikan Pengalaman belajar yang Lebih baik buat mahasiswa Jadi mungkin Bapak Ibu Mungkin bisa Mempertimbangkan Untuk menggunakan Untuk mengajar di kelas Seperti itu Ya Seperti itu Terus kemudian Sekarang kita kembali ke materi Bapak Ibu ya Soal korelasi Nanti setelah ini Kita akan beri sebentar Untuk Barangkali Bapak Ibu Ada yang mau Meregangkan Ototot tubuhnya Saya akan menunjukkan Betapa Ada beberapa faktor Yang bakal menyebabkan Korelasi itu Bisa berbeda nilainya Bapak Ibu Kalau misalnya Lihat output Di data set yang saya berikan Bapak Ibu Kalau dilihat outputnya Yang paling atas Itu adalah Analisis korelasi Ketika datanya lengkap Jadi X1 dan X2 Itu ada Ada data yang lengkap Jadi N nya sama-sama 10 Jadi Ada variable X1 Ada variable X2 Dengan 10 jumlah responden Datanya lengkap Datanya lengkap Kalau Bapak Ibu Pengen tahu Apa yang dimasukkan Bapak Ibu tinggal klik aja Outputnya Oh berarti saya masukkan Fairwise table Saya mereport significance Saya menggunakan Pearson Dan berhipotesis bahwa Kedua variable tersebut Berkorelasi Berarti saya menggunakan Two tail test Kita lihat disini Ketika datanya lengkap Bapak Ibu Maka yang terjadi adalah Kita mendapatkan V value yang jauh Di bawah 0,05 Dengan coefficient korelasi Yang cukup besar juga 0,782 Nah persoalannya adalah Apa yang terjadi Ketika variable nya itu Tidak linear Dia berkorelasi Tapi tidak linear Mungkin berkorelasi Tapi tidak linear Korelasi Kita coba lihat Bapak Ibu Antara X3 Dengan X4 X3 sama X4 Ini korelasinya Tidak linear Kenapa? Kita coba lihat Ini 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 5 juga 7, 4, 8, 3, 9, 2, 10, 1 Ini korelasnya gimana Kira-kira Bapak Ibu? Akan begini Akan begini Jadi bentuknya Kurvanya U Kurvanya U itu berarti Kita tidak bukan Bukan scatter plotnya Bukan gini Bapak Ibu ya Tapi bentuknya gini Nah itu disebut dengan Saya lupa namanya apa Ada teknik regresinya Namanya Ini regresi Tapi ketika kurva regresinya adalah U Nah apa yang terjadi Bapak Ibu Ketika kita mengkorelasikan Dua variable ini Maka koefisien korelasinya Menjadi 0 Dia berkorelasi loh Padahal Tapi tidak linear Jadi kalau koefisien korelasinya 0 Bukan berarti tidak ada hubungan Mungkin ada korelasi Tapi korelasinya tidak linear Berikutnya adalah Kita coba lihat Korelasi selanjutnya adalah Ketika korelasinya itu Variable Tapi ada data yang missing Bapak Ibu Jadi ada data yang kelewatan Dan ini pada dasarnya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu sering meneliti Kalau misalnya Bapak Ibu semakin banyak pengalaman meneliti Maka Akan semakin mengharapkan Lebih banyak data missing Sering sekali kita menghadapi data missing Kadang-kadang kita bingung Ini mau diapain Ini data kosong Apakah harus diisi dengan isi-isian Minta huruf apa Jadi ada Ada tekniknya Bapak Ibu Yang bisa kita lakukan Yang kita lakukan mungkin Bisa menggunakan Least wise dilation Sama pair wise dilation Ada yang masih ingat pair wise dan least wise Kalau di SPSS kan Biasanya Bapak Ibu diminta Apakah mau pakai least wise Atau mau pakai pair wise dilation Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada data missing Maka kalau Bapak Ibu memilih yang pair wise Seandainya Bapak Ibu katakanlah Kalau menggunakan pair wise Bapak Ibu punya tiga variable Mau dikorelasikan Misalnya Ada satu responden Bapak Ibu Itu yang nilainya missing di X1 Tapi X2 dan X3 dia lengkap Maka yang dilakukan oleh software adalah Ketika Bapak Ibu meminta pair wise correlation Maka Bapak Ibu hanya membuang data yang missing itu tadi Tapi tidak membuang keseluruhan datanya Jadi antara Misalnya ada X1, ada X2, ada X3 Bapak Ibu mau tahu korelasi antar tiga variable ini Sedangkan ada Bapak A Itu yang disini dia missing Yang ini ada Yang ini ada Kalau Bapak Ibu memilih pair wise correlation Maka dia akan membuang yang tidak ada saja Data yang ada akan dipakai tetap untuk analisis Itu kalau pair wise Tapi kalau yang least wise Ada satu saja data missing ini dibuang semua Kalau misalnya dibuang semua Kalau misalnya responden Bapak Ibu banyak tidak apa-apa Kalau misalnya cuma 30 Habis Kenapa kemudian pair wise ini lebih disarankan Daripada yang least wise Karena ini bakal mengurangi statistical power Peluang Bapak Ibu menemukan adanya korelasi akan lebih kecil Daripada menggunakan pair wise correlation Atau Bapak Ibu juga bisa melakukan isi-isian Yang disebut dengan multiple imputation Tapi itu butuh teknik yang agak lebih kompleks Tapi itu bisa dilakukan Kita bisa mengisi dengan isi-isian juga Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada data yang missing Korelasi akan menurun drastis Tadinya 0,782 Ini adalah variable yang sama Tapi ketika ada data yang missing Bapak Ibu ketika ada data yang missing Maka berkurang menjadi sampai 0,659 Jadi akan menurun drastis ketika ada variable Kayak ada data yang hilang Atau data yang missing Kemudian untuk variable ordinal Yang range atau variabilitasnya rendah Kita coba lihat X7 dan X8 Bapak Ibu X7 dan X8 ini Bapak Ibu Ini dari 1 sampai dengan 7 Dari 1 sampai dengan 7 Jadi minimal nilainya 1 Maksimal 7 Kita coba lihat yang X1 dan X2 X1 dan X2 ini dari 1 sampai dengan 8 Bapak Ibu Jadi restriction range ini juga sangat berpengaruh Sehingga ketika misalnya Yang range atau variabilitasnya rendah Maka korelasinya juga sangat rendah Bahkan ini cenderung 0 Jadi value-nya 1 Atau misalnya ketika ada data outlier Kita coba lihat data outlier di X10 Bapak Ibu coba lihat disini Ada yang lain adalah dari 1 sampai 8 Ini ada 30 sama 31 Mungkin bisa jadi Tapi ini kita hitung sebagai data outlier Anggap saja ini memang betul terjadi Pak Anggap saja ya Kalau ini ada terjadi data outlier Tidak hanya koeficien yang berubah Arah korelasinya juga bisa berubah Jadi data outlier ini sangat mempengaruhi Kalau ada beberapa data outlier yang sangat ekstrim Sehingga dia bisa tidak hanya Mengurangi atau menambah Koeficien korelasi tapi mengubah Sampai mengubah arah Logikanya begini Bapak Ibu Katakanlah misalnya Bapak Ibu punya scatter plot Misalnya begini Ada outlier disini Bapak Ibu Anggap saja ini kan berat Bapak Ibu Jadi garis regresi yang tadinya begini Dia bisa jadi gini Karena keberatan ini Makanya juga dalam regresi Bapak Ibu juga harus Melihat gerak-geraknya outlier Tapi outlier itu biasanya kalau Bapak Ibu menemukan outlier seperti ini Apa yang dilakukan? Dibuang? Nah ini dia Membuang outlier Bisa jadi tidak memberikan cerita yang sesungguhnya Kita harus cari tahu kenapa outlier ini Bentuknya seperti ini Dan kalau Bapak Ibu memutuskan untuk membuang Maka Bapak Ibu harus melaporkan data Hasil analisis data ketika ada outlier Dan ketika tidak ada outlier Nah kayak gitu Itu cara yang termudah Cara yang apa namanya Cara yang paling mudah Ya seperti itu Bapak Ibu untuk bentuk korelasi Adi mau ditanyakan Sebelum kita istirahat mungkin 2 menit Untuk meregangkan Oke Dua-duanya dilaporkan Kesimpulannya Nah itu dia rasionalisasinya peneliti Karena tergantung Sangat bergantung pada konteks penelitian Dan kemudian Outlier itu jangan-jangan Memberikan cerita tertentu Bu Mungkin Peneliti memang harus meras otak Gimana caranya menjelaskan Dalam jurnal Kenapa kok outlier itu bisa mengubah Analisis itu sampai segitu drastisnya Karena kalau membuang Itu sama saja kita menyensor cerita yang Sebenarnya terjadi Jadi Sangat bergantung pada Konteks penelitian Pertama Kita tidak tahu penelitiannya tentang apa Misalnya kalau penelitiannya Katakanlah Ibu tertarik dengan kejala klinis Maka outlier ini memberikan sesuatu informasi yang sangat penting Karena untuk kejala-jala normalitas itu juga berkaitan dengan Ya yang berbeda dengan kebiasaan Sehingga menurut saya itu juga ada cerita menarik disitu Ada kemungkinan ada cerita menarik Jadi memang sangat bergantung pada keahlian peneliti Jadi peneliti harus merasakan otak Gimana caranya? Kenapa kok bisa seperti ini? Saya tidak bisa memberikan cara yang general Yang Bapak Ibu bisa Bisa terapkan Tapi itu sangat bergantung pada Pertanyaan penelitian apa yang Bapak Ibu ingin jawab Konteks penelitiannya seperti apa Dan Bapak Ibu tinggal meng-connect Itu kan kayak puzzle Bapak Ibu ya Jadi Bapak Ibu gimana cara menyatukan kepingan puzzle itu Supaya jadi cerita Memang sulitnya disitu Sendingan meneliti disitu Ada yang lain mungkin Bapak Ibu Mudah-mudahan menjawab Saya kira tidak menjawab sama sekali Jawaban saya Tapi semoga itu setidaknya nanti Jadi Reali Apa jadi semacam kayak Penyadaran bahwa memang meneliti itu Tidak mudah sebenarnya Sulit Itu seninya tadi menyatukan puzzle-puzzle tadi itu Jadi kita coba Pertanyaan penelitiannya apa Kemudian Konteks penelitiannya seperti apa Kemudian ya coba kita lihat Kenapa kok hasil analisis data Itu bisa turn out to be Extremely unexpected ya Dibandingkan dengan apa yang kita bayangkan Sangat bergantung pada Rasionalisasi peneliti Seperti itu Tapi kalau saya sih menyarankan Harus dilaporkan dua-duanya Ada yang mau ditanyakan? Kita mau istirahat atau lanjut terus? Kita istirahat dua menit atau lanjut terus? Lanjut ya? Oh mantap Oke Oke saya lanjutkan Oke Bapak Ibu ini adalah jenis korelasi Korelasi Ekstrapolasi Jadi sekali lagi Bahwa ya pada prinsipnya adalah Kita korelasi yang sifatnya linier itu kadang-kadang tidak realistis Misalnya Misalnya Kalau di contoh ini Katakanlah Kalau misalnya dia Si Enggak penting Enggak sih Ini jelasin Enggak penting lah Jadi ini jumlah Kita mengkorelasikan antara jumlah suami Dengan berapa banyak Kue yang diterima oleh si pengantin Maka kalau dia punya jumlah suami satu Maka dia dapat cake satu Maka besok Mungkin ketika jumlah suaminya dua Maka akan dapat cake dua Ini gak masuk akal Bapak Ibu Itu korelasi linier kadang-kadang gak selalu masuk akal Sehingga mungkin Ya kadang-kadang cara kita menganalisis data itu juga kadang-kadang memang Agak sulit mencari korespondensinya pada realitas kita sehari-hari yang begitu kompleksnya Jadi mungkin kita perlu menyadari itu Oke ini sampai pada bagian yang menurut saya paling tricky Tapi kalau Bapak Ibu sudah melalui ini Saya kira logikanya sem itu ada di sini sebenarnya Bapak Ibu pernah dengar PLS Partially squared Ya nanti saya akan juga menjelaskan perbedaannya dengan Sam Prinsipnya adalah Bapak Ibu Seperti yang saya jelaskan Kan tadi kita membuat matriks korelasi Bapak Ibu ya Ya tadi kan Bapak Ibu mengkorelasikan variable X1, X2, X3, X4 Kemudian dikorelasikan bersama-sama Sehingga membentuk matriks Ini adalah bagian dari pelajaran matematika yang dulu waktu SMA saya benci sekali Jadi memang menjelaskannya jadi kutukan Kenapa saya harus menjelaskannya pada orang lain Jadi prinsipnya Bapak Ibu Kalau lihat di sini kita punya tiga variable Bapak Ibu ya Kita punya tiga variable Ada variable X, variable Y, dan variable Z Kemudian kita mencari covariance Bapak Ibu Sekali lagi tadi sempat saya ceritakan bahwa Variance atau variabilitas ya Variabilitas itu bisa dalam bentuk standar deviasi Bisa dalam bentuk variance Karena kan sebenarnya standar deviasi itu adalah akar kuadrat dari variance Jadi kalau kita tahu bahwa variasi dalam data kita itu besar ketika standar deviasinya besar Sehingga kalau seandainya Bapak Ibu punya variance yang kecil Maka variasinya akan semakin kecil Sedangkan kalau misalnya variance-nya akan semakin besar Variance-nya besar, maka variasi dalam data itu semakin besar Contoh Bapak Ibu misalnya begini Bapak Ibu punya seribu sample Seribu sample Dan rata-rata usia Eh bukan rata-rata usia Usia dari seribu orang itu sama Semuanya adalah 17 tahun Sedangkan Bapak Ibu punya kelompok sample yang kedua Isinya 100 orang Dan 100 orang itu ada orang yang usianya 10 tahun paling muda Dan 60 tahun yang paling tua Kira-kira antara kelompok sample yang pertama dan kedua Mana yang lebih bervariasi Ada satu kelompok sample, kelompok sample A Isinya seribu orang Seribu orang semuanya usianya adalah 17 tahun Sedangkan kelompok sample yang kedua Itu terdiri dari 100 orang Dengan orang yang paling muda usianya 10 tahun Dan paling tua usianya 60 tahun Maka mana yang paling bervariasi menurut Bapak Ibu? Yang kedua Yang kedua, kenapa yang kedua? Bukan yang pertama Ya kan usianya kan 17 tahun semua Sedangkan yang berikutnya adalah usianya dari 10 sampai 60 tahun Kalau Bapak Ibu saya minta untuk mengambil sample Mengambil sample dari dua kelompok itu Kira-kira kalau saya mengambil satu sample Itu representatif tidak menggambarkan yang kelompok A Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu misalnya Saya punya dua kelompok Dua kelompok besar orang Kelompok A itu terdiri dari seribu orang Seribu orang Kemudian saya Seribu orang ini usianya sama 17 tahun Kemudian yang kelompok B Itu ada 100 orang Kemudian Usia orang 100 orang ini Yang paling muda adalah 10 tahun Dan yang paling tua adalah 60 tahun Dari kedua kelompok sample ini Saya masing-masing mengambil 10 orang sebagai sample Ini populasi Maka ini adalah Sample Menurut Bapak Ibu Mana kelompok sample yang paling mewakili? Yang A Atau yang B? Yang paling mewakili Paling representatif Yes Yang paling representatif Yang A Yang A atau yang B? Yang A Dia lebih representatif kenapa Bu? Nah Sekarang saya ganti Misalnya Katakanlah Misalnya Yang ini tadi seribu Yang ini seratus Ini saya jadikan seribu Sama-sama seribu Sama-sama seribu Sama-sama seribu Sama-sama seribu orang ya Bapak Ibu ya Jumlah sample yang saya tarik Juga sama-sama 10 Kemudian saya lihat disini Bapak Ibu lihat Yang satu usianya 17 tahun Yang satu usianya 10 sampai 60 tahun Mana yang lebih representatif Menggambarkan Populasi Tetap yang A Tetap yang A Tetap yang A Kenapa? Ya betul Kalau misalnya Kalau misalnya 10 orang Sample yang saya ambil Dari sini Itu kemudian saya aca Jadi saya mendapatkan 10 orang ini dari acaan Maka apakah Apakah kira-kira Apakah Kira-kira Kedua kelompok sampel ini Sama kekuatan Ketika kita mau mengestimasi Apa yang terjadi disini Dengan hanya kelompok sampel ini Itu sudah cukup gak? Sudah representatif gak sampel kita? Yang ini 10 orang Tidak di aca Yang ini 10 orang Tapi di aca Meskipun Nah oke Baiklah Sekarang begini Bapak Ibu Bayangkan Bapak Ibu Punya 2 gelas Kopi 2 gelas kopi Yang satu isinya Kopi to Oh mungkin Bapak Ibu ya Yang satu kopi Dicampur Dicampur Susu kental manis Kalau misalnya Bapak Ibu Ngambil satu sendok Dari masing-masing gelas Kalau Bapak Ibu Misalnya ngambil Satu sendok Yang isinya kopi to Kira-kira representatif gak Satu sendok itu? Representatif Menggambarkan isi Isi gelas tersebut Yang kedua adalah Kalau Bapak Ibu Misalnya mengambil Satu sendok Berarti kan jumlahnya sama ya Bapak Ibu ya Tapi tidak diaduk Kira-kira mewakili Seluruh isi gelas itu gak? Tidak Sekarang yang kedua Kalau saya aduk Akan mewakili Berarti Berapapun nilainya populasi Kalau Bapak Ibu Menggunakan random sampling Maka kekuatannya Akan sama Bapak Ibu Kekuatan sampelnya Akan sama Karena kan ada Sudah melakukan Probability sampling Kalau kita melakukan Probability sampling Berarti kan kita melakukan Pengacakan Kan kopinya udah diaduk Kalau kopinya diaduk Kan berarti Kalau sudah diaduk Berarti kan Logikanya akan representatif Logikanya Iya Iya betul Jadi yang paling penting adalah Ngaduknya Bapak Ya cara ngaduknya berbeda Masalahnya kan Kita kalau ngambil sampel Kalau kita ngambil sampel Variance itu memang penting Bapak Ibu Variance itu memang penting Kita kelihatannya Ini kan variasinya lebih panjang ya Variasinya lebih besar Kalau variasi lebih besar Berarti jumlah sampel segini Harusnya ini gak akan Mengwakili representatif Gak akan representatif Menggembarkan Stipulasi Tapi padahal Sebenarnya justru Kalau kita melakukan Probability sampling Maka ya Nah Betul Makanya kenapa Dalam teknik parametric Itu disyaratkan Menggunakan Itu logikanya Nah Jadi makanya kenapa Variance penting Bapak Ibu Variance Variance Di sini Dalam matrix ini Bapak Ibu Biasanya yang dilakukan oleh software Termasuk oleh JAS Jadi matrix ini Yang paling bawah Ini kan diagonal Bapak Ibu ya Ini kalau diagonal begini kan X E Z Itu dengan dirinya sendiri Berarti ini adalah variance Variance Berarti variasi atau variabilitas Yang terjadi dalam variable tersebut Kemudian yang terjadi adalah Kalau di sini Ini adalah covariance Jadi yang diagonal Itu adalah variance Yang di bawah Garis diagonal ini adalah Covariance Kalau covariance Berarti mereka berbagi Variasi yang sama Jadi variasi Kalau varias Covariance ini sebenarnya Adalah korelasi Jadi korelasi itu adalah Standardized covariance Kalau korelasi itu kan Gampang diinterpretasi Dari 0 sampai 1 Tapi kalau covariance Dari 0 sampai tata Hingga orang kan Ribet banget menerjemahkannya Nah sehingga kemudian Supaya lebih mudah diinterpretasi Covariance itu menjadi korelasi Distandardisasi Kayak Z-score itu Bapak Ibu Jadi covariance Yang awalnya itu adalah Menggambarkan berapa Banyak shared variance Kemiripan yang terjadi Antara dua variable Kemudian Distandardisasi menjadi Korelasi Nah yang digunakan Nah yang digunakan Kalau dalam SEM Itu adalah Covariance Mereka berbagi Barang yang sama Berbagi barang yang sama Contohnya begini Nah itu contoh Kadang-kadang kita itu penasaran Kenapa sih Kok bisa Kok bisa Mahasiswa kita itu IPKnya bisa berbeda-beda Jadi ada anak yang IPKnya 3 Ada yang IPKnya 2 Ada yang IPKnya 1 Apa yang menyebabkan IPK mereka berbeda Apa yang menjelaskan Perbedaan IPK Maka kemudian kita tahu Oh yang menjelaskan penyebab Eh bukan penyebab Yang menjelaskan terjadinya Variasi dalam IPK mereka Adalah mungkin karena IQ mereka bervariasi Jadi intelijensi Dan IPK itu berbagi Variasi yang sama Jadi ketika kita tahu Ada korelasi antara IQ Dengan IPK Kita tahu bahwa IQ bervariasi Karena Eh IPK bervariasi Karena Nah Oke Ya Nah kemudian Bapak Ibu Yang dilakukan setelah kita membuat Variance covariance matrix Yang kita lakukan adalah Mengestimasi degree of freedom Nah degree of freedom ini menjadi penting Tapi kita nanti Nggak akan terlalu banyak bahas ini Ketika Karena kita nggak simpel model Tapi intinya adalah Begini Bapak Ibu Kalau dalam SEM Bapak Ibu SEM itu menganalisis covariance Bapak Ibu Yang di bawahnya diagonal Yang di bawahnya diagonal ini Tapi kalau Bapak Ibu pakai PLS Maka yang di analisis adalah yang diagonal Yang variannya aja Makanya kenapa sebenarnya PLS dan SEM itu adalah Kakak berada aslinya Jadi kalau SEM itu pakai covariance matrix Kalau PLS itu pakai covariance matrix Jadi dia pakai covariance-nya aja Makanya kenapa PLS ini relatif lebih Lebih fleksibel daripada SEM Kalau SEM banyak syaratnya Kalau PLS lebih Nggak banyak syaratnya Karena mereka di estimasi dari matrix yang berbeda Jadi kalau PLS Dia menggunakan covariance matrix Yang diagonal Sedangkan kalau SEM Dia yang di bawah Terima kasih 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 Terima kasih